Di darat, di perbatasan antara kota Mo Ming dan kota Jin, para prajurit dari dua kota abadi muncul di kehampaan dengan kilatan cahaya yang cemerlang. Ketika orang-orang ini melihat perubahan di ruang sekitarnya, mereka sangat kecewa. Bagaimanapun, mereka ingin memasuki gua di dalam untuk menambang batu roh abadi. Jelas sekali, Huyansuo sangat ingin kembali ke keluarga Huyansuo. Tentu saja, dia tidak akan tinggal dan menunggu mereka menambang batu roh abadi. Dia mengeluarkannya tanpa persiapan apapun. Sekarang kamu telah kembali ke tanah, aku akan pergi. Setelah Huyansuo mengatakan itu, dia menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, para prajurit dari dua kota abadi memandang Luo Ping dan yang lainnya. Tidak masalah jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk menambang batu roh abadi. Karena Luo Ping dan yang lainnya telah menambang begitu banyak, selama mereka mengambil tindakan dan merebut batu roh abadi dari Luo Ping dan yang lainnya, bukankah itu akan menghemat banyak waktu? Setiap orang pada dasarnya memiliki gagasan yang sama. Oleh karena itu, mata mereka penuh dengan keserakahan dan niat membunuh saat mereka melihat Luo Ping dan yang lainnya. Nona muda sulung, kita telah berdiskusi sebelumnya. Kami bersedia menyerahkan 80% batu roh abadi kepada keluarga Mo untuk meningkatkan kekuatan kota Mo Ming. Jika Nona muda tertua tidak dapat membeli alat abadi yang dapat menggali dinding batu roh abadi dalam waktu singkat, saya bersedia membantu Nona muda tertua mendobrak tembok tersebut secara gratis agar para prajurit kota Mo Ming dapat dengan lancar menambangnya. Batu roh abadi Selama Nona muda tertua dapat merebut lapisan batu roh abadi ini, dengan bantuanku, aku yakin kota Mo Ming akan segera memiliki batu roh abadi tingkat bumi dalam jumlah besar. Saya yakin Nona muda sulung adalah orang yang cerdas. Anda tidak akan menyerang kami hanya untuk mendapatkan sisa 20% batu roh abadi, bukan? Melihat semua orang hendak mengambil tindakan, suara Luo Ping tiba-tiba terdengar. Dia berteriak pada Nona muda sulung dari keluarga Mo, Mo Yu. Mendengar kata-kata Luo Ping, wajah Mo Yu merenung. Sebaliknya, para prajurit kota Mo Ming memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Lagi pula, jika Luo Ping setuju, 80% batu roh abadi di Luo Ping dan yang lainnya akan menjadi milik keluarga Mo. Tidak mudah bagi tentara seperti mereka untuk mendapatkannya. Kalaupun mereka bisa mendapatkannya, jumlahnya tidak akan banyak. Itu tidak sebanyak yang bisa mereka dapatkan dari membunuh Luo Ping dan yang lainnya. Ketika para prajurit kota Jin mendengar kata-kata Luo Ping, wajah mereka menjadi muram dan niat membunuh mereka meningkat. Lagi pula, jika Mo Yu menyetujui persyaratan Luo Ping, dia tidak hanya tidak akan merebut batu jiwa abadi dari Luo Ping dan yang lainnya, tapi dia juga akan melindungi mereka. Terlebih lagi, dengan janji Luo Ping untuk membantu Mo Ming Cheng mendobrak tembok batu jiwa abadi, hal itu akan merangsang tekad tentara Mo Ming Cheng untuk memperjuangkan urat batu jiwa abadi. Dapat dikatakan bahwa meskipun perkataan Luo Ping adalah upaya untuk melindungi kehidupan mereka, hal itu juga memicu babak baru perang antara dua kota abadi. Siapa namamu? Kamu berasal dari klan mana? Mo Yu bertanya pada Luo Ping. Saya Luo Ping. Saya baru saja naik ke alam surgawi. Saat ini saya adalah tetua tamu klan Min di kota Min. Kali ini, saya di sini bersama putri ketiga klan Si, Si Kian. Untuk ikut bersenang-senang. Luo Ping menjawab tanpa ragu-ragu. Tetua tamu dari klan Min kota Min. Sepertinya kamu memang punya kemampuan. Selain kecerdasanmu yang luar biasa, tidak heran kalau senior Huyan Suo memujimu. Saya setuju dengan kondisi Anda. Sekarang, Anda semua dapat kembali ke belakang grup. Ketika kami telah memperoleh vena batu jiwa abadi, Andalah yang akan mendobrak dinding batu jiwa abadi. Mo Yu memuji Luo Ping dan meminta mereka kembali ke belakang kelompok. Faktanya, dia melindungi mereka. Terima kasih, Nona Muda Sulung. Ayo pergi. Setelah Luo Ping berterima kasih kepada Mo Yu, Dia berkata kepada Liao Cheng Yun dan yang lainnya. Liao Cheng Yun dan yang lainnya hendak mengikuti Luo Ping ke belakang kelompok kota Mo Ming Ketika sebuah suara terdengar dari kota Jin, mengganggu tindakan mereka. Tunggu, ayo kembalikan penduduk kota ini dulu. Jin Song berkata pada Luo Ping dan yang lainnya. Nada suaranya dipenuhi dengan kekejaman yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat Jin Song berbicara, Dia dengan cepat terbang menuju Luo Ping dan yang lainnya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Dia dihadang oleh Mo Yu. Mo Yu berdiri di depan Jin Song, Melindungi Luo Ping dan yang lainnya di belakangnya. Dia memandang Jin Song dengan ekspresi penuh tekat. Saya akan membawa kembali penduduk kota ini. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Jin Song mengancam Mo Yu. Bagaimana aku tahu apa tujuanmu sebenarnya? Jika Anda ingin membunuh penduduk kota ini, Bagaimana saya bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Jika Anda ingin membawa kembali penduduk kota Anda, Anda harus menunggu sampai kami menentukan kepemilikan lapisan batu roh abadi. Mo Yu menjawab terus terang. Tuan muda, pengecut total, Anda mengatakan bahwa ada orang-orang di kota Anda di antara kami. Apa Anda sedang bercanda? Sebelum Jin Song dapat berbicara, Luo Ping berbicara terlebih dahulu. Luo Ping dengan sengaja menyebut nama Jin Song sebagai pengecut total, menyebabkan Jin Song menjadi marah dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Huh, bukankah orang-orang yang kamu tangkap sebelumnya adalah orang-orang di kota ini? Aku memperingatkanmu untuk segera melepaskannya. Kalau tidak, kamu pasti akan berakhir sengsara. Meskipun Jin Song sangat marah, dia menahan amarahnya dan tidak meledak. Sebaliknya, dia berkata pada Luo Ping. Kamu bilang mereka orang-orang di kotamu. Mengapa saya tidak melihat Anda menyimpannya sebelumnya? Sekarang mereka telah menambang batu roh abadi, saya khawatir mereka hanya mengincar batu roh abadi, bukan. Saya pikir Anda harus menyerah. Anda tidak bisa mendapatkan batu roh abadi dari mereka, dan Anda juga tidak bisa mendapatkan batu roh abadi dari lapisan ini. Luo Ping berkata gayung bersambut. Setelah dia selesai berbicara, Luo Ping memimpin Liao Cheng Yun, Jin Nan, dan yang lainnya ke belakang pasukan kota Mo Ming, mengabaikan Jin Song. Mother of Asteriskar, kamu mendekati kematian. Jin Song sangat marah. Dia segera melepaskan energi asal surgawinya dan mengubahnya menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya di udara sebelum dia menembakkannya ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Ketika Mo Yu melihat ini, dia tidak ragu untuk melepaskan energi asal surgawinya juga. Kedua belah pihak mulai bertarung sengit. Pada saat yang sama, para prajurit dari dua kota surgawi juga menyerang ke depan tanpa ragu-ragu dan memulai babak pertempuran baru. Sebelum Luo Ping dan yang lainnya dapat mencapai bagian belakang pasukan, semua prajurit kota Mo Ming telah menyerang ke depan. Kemudian, suara pertarungan sengit terdengar. Saat ini, Luo Ping dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Mereka terbang jauh dari medan perang dan berhenti untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Saya sangat takut sekarang. Saya takut nona Mo tidak menyetujui persyaratan kami. Jika itu terjadi, kami benar-benar akan dikutuk. Nalan Cong berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ini semua berkat saudara Luo. Dia memikirkan situasi ini sebelumnya. Dia tahu bahwa jika tentara dari dua kota surgawi mengetahui bahwa kita telah menambang batu roh abadi dalam jumlah besar, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Namun, kami telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan 80 persen batu jiwa abadi, dan saudara Luo bersedia membantu Mo Ming Cheng mendobrak dinding batu jiwa abadi tanpa syarat. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan kecerdasan dari nona tertua dari keluarga Mo, bagaimana dia bisa menolak? Tidak hanya itu, nona dari keluarga Mo juga berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keselamatan kami. Dia takut kami akan jatuh ke tangan tentara kota Jin. Batu roh, tapi dia juga akan kehilangan penolong seperti kakak Luo. Di bawah godaan batu roh abadi, para prajurit dari dua kota surgawi sekarang penuh semangat juang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Kata Jinan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua memandang Luo Ping dengan rasa terima kasih dan kekaguman di mata mereka. Namun, saudara Luo, apakah kamu yakin para ahli dari keluarga Mo tidak akan mengetahui bahwa batu roh abadi kami ada bersamamu? Liao Cheng Yun bertanya pada Luo Ping dengan suara rendah. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menajamkan telinga. Lagipula, batu roh abadi mereka juga ada bersama Luo Ping. Jangan khawatir. Jika aku tidak memiliki keyakinan penuh bahwa aku dapat menghindari deteksi ahli keluargamu, bagaimana aku berani memintamu untuk meninggalkan batu roh abadi bersamaku? Luo Ping menjawab tanpa khawatir. Saudara Luo Pintar, jumlah batu roh abadi yang kamu keluarkan hanya 30 persen. Bahkan jika kita memberikan 80 persen kepada keluargamu, kita masih bisa menghemat 20 persen. Selain batu roh abadi yang tersembunyi, kita dapat menyimpan lebih dari 70 persen batu roh abadi. Sangat bermanfaat untuk menghabiskan kurang dari 30 persen batu roh abadi untuk menyelamatkan hidup kita. Jinan berkata sambil tersenyum. Meskipun batu jiwa abadi ini telah dengan susah payah ditambang oleh mereka, dan mereka merasa sedikit sedih untuk menyerahkan hampir 30 persen darinya kepada klan Mo, dibandingkan dengan nyawa mereka, kerugian ini bukanlah apa-apa. Lagi pula, jika mereka tidak mengeluarkannya, mereka pasti akan dibunuh oleh tentara dari dua kota surgawi. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan kehilangan semua batu roh abadi, tetapi mereka juga akan kehilangan nyawa. Terkadang, rela berpisah dengan nyawanya juga merupakan cara untuk menyelamatkan nyawanya dan terus hidup. Sekarang, kita hanya perlu menunggu hasil pertarungan antara dua kota surgawi. Meskipun aku akan membantu mereka memecahkan tembok batu roh abadi secara gratis setelah kota Mo Ming menang, aku masih berharap mereka bisa menang. Saudara Jin, bagaimana denganmu? Anda adalah putra tertua kota Jin. Meski kamu sangat kecewa dengan keluarga Jin sekarang, kamu tetap berharap kota Jin bisa menang, bukan? Saat Luoping berbicara, dia memandang Jin Nan dan sedikit tersenyum. Benar, sebagai putra tertua dari keluarga Jin, saya tentu berharap kota Jin bisa mendapatkan urat mineral batu roh abadi. Namun, sebagai masalah pribadi, saya juga berharap kota Mo Ming bisa mendapatkan urat mineral batu roh abadi. Bagaimanapun, komandan kota Jin kali ini adalah Jin Song. Jin Nan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Kakak Jin benar-benar murah hati. Sepertinya kita telah mendapatkan teman yang tepat. Luoping berkata sambil tersenyum. Pada periode waktu berikutnya, tentara Mo Ming Cheng dan kota Jin menemui jalan buntu. Mereka bertarung sengit sepanjang hari. Pada akhirnya, Mo Yu menang dengan selisih tipis dan menangkap Jin Song. Baru pada saat itulah pertempuran berakhir. Setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian, Mo Yu membebaskan Jin Song. Jin Song memandang dengan murung ke arah Jin Nan dan yang lainnya, lalu dengan marah memimpin tentara kota Jin dan pergi. Melihat hal ini, Mo Yu langsung memerintahkan Master Sekte dari Sekte Tratai Hijau untuk mengatur agar para murid mengambil alih wilayah yang baru saja diserahkan oleh Sekte Bangau melonjak dan menunggunya mengirim ahli formasi untuk mengatur formasi. Setelah menerima perintah, Master Sekte dari Sekte Tratai Hijau segera pergi. Pada saat ini, Mo Yu melihat ke arah Luoping dan yang lainnya dan terbang. 912 Keluarga di sebelah kiri Mo Yu adalah keluarga Mao. Penanggung jawab keluarga Mao kali ini adalah seorang pemuda dengan penampilan yang mengesankan. Di belakangnya berdiri Mao Fei. Pada saat ini, Mao Fei memandang Luoping dan yang lainnya dengan mata penuh niat membunuh. Dia teringat kata-kata patriar keluarga Mao, Mao Zensan, sebelum dia datang ke sini. Mereka berani menyakiti anakku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku tidak percaya mereka bisa bersembunyi di keluarga si selamanya. Kirimkan seseorang untuk mengawasi keluarga si. Begitu bocah-bocah itu meninggalkan keluarga si, kamu akan segera menangkap mereka. Tentu saja, jika situasinya istimewa, Anda juga dapat menemukan kesempatan untuk membunuh mereka secara langsung. Meskipun membunuh mereka secara langsung akan terlalu mudah bagi mereka, itu dapat dianggap sebagai balas dendam kepada Yang Er. Kata-kata Mao Zensan muncul lagi di benak Mao Fei. Dia mulai berpikir tentang bagaimana menemukan kesempatan untuk membunuh Luoping dan yang lainnya lagi. Pada pertempuran sebelumnya, Mao Fei lah yang memerintahkan seorang prajurit keluarga Mao untuk mendorong Luoping dan yang lainnya ke posisi pertempuran. Namun, Luoping kemudian membalikkan keadaan, yang membuat Mao Fei sangat tidak senang. Mao Fei bisa dikatakan setia dan berbakti pada keluarga Mao. Dia mematuhi perintah Mao Zensan. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh Luoping dan yang lainnya secepat mungkin. Sekarang urat mineral batu jiwa abadi dimiliki oleh kota Mao Ming, kamu harus memenuhi janjimu dan menyerahkan 80% batu jiwa abadi. Mao Yu terbang ke depan Luoping dan yang lainnya dan berkata kepada mereka. Ekspresi Mao Yu sangat dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura atasan, dan nada suaranya penuh dengan ketangguhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Luoping dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak ragu-ragu mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan menyerahkannya kepada Mao Yu. Mao Yu mengambil semua tas penyimpanan dan memindainya dengan kekuatan jiwanya. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Mao Yu menarik kembali kekuatan jiwanya dan menyelimuti Luoping dan yang lainnya dengannya. Melihat ini, Luoping dan yang lainnya memahami niat pihak lain. Selain Luoping, semua orang memiliki sedikit kekhawatiran di mata mereka. Mereka takut Mao Yu akan menemukan batu roh surgawi di tubuh Luoping. Namun, ketika mereka melihat ekspresi Luoping normal, mereka semua dengan paksa menekan kegelisahan di hati mereka, tidak membiarkan Mao Yu menemukan kelainan mereka. Kekuatan jiwa Mao Yu menyapu Luoping dan yang lainnya beberapa kali sebelum dia menariknya kembali. Namun, ekspresi kecurigaan muncul di wajah Mao Yu. Kalian masing-masing menggali terowongan yang begitu dalam. Kenapa kalian hanya berhasil mengekstraksi begitu sedikit batu jiwa abadi? Mao Yu bertanya pada Luoping dan yang lainnya. Meskipun terowongan yang kita gali sangat panjang, batu jiwa abadi tidak selalu ada. Seringkali, akan ada area terbuka yang luas tanpa batu jiwa abadi. Kemudian, kami menduga bahwa itu pasti karena urat batu jiwa abadi tingkat bumi ini baru saja terbentuk dan belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, terdapat celah besar pada batu jiwa abadi ini. Luoping menjawab. Luoping sudah menduga bahwa Mao Yu akan menanyakan pertanyaan ini ketika dia melihat begitu sedikit batu jiwa abadi, jadi dia sudah memikirkan sebuah alasan. Melihat jawaban Luoping yang tidak berubah, Mao Yu merenung sejenak sebelum dia berkata, Baiklah, saya yakin Anda tidak punya nyali untuk menipu saya. Setelah batas pertahanan di sini ditetapkan, saya akan memberitahu Anda untuk datang dan menghancurkan dinding batu jiwa abadi. Sambil berbicara, Mao Yu melemparkan batu giyok ke tangan Luoping. Kemudian, dia melihat ke arah tentara di belakangnya dan berkata, Setiap keluarga akan meninggalkan sebagian tentaranya di sini untuk membantu sekte trate hijau dalam mengambil alih wilayah tersebut. Sisanya akan kembali ke keluargamu untuk sementara waktu. Setelah berbicara, Mao Yu langsung terbang melewati Luoping dan yang lainnya dan terbang ke kejauhan. Melihat hal tersebut, beberapa prajurit keluargamu segera mengikuti dan meninggalkan tempat itu, sedangkan yang lainnya tetap tinggal. Saudara Nalan, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar mengekstraksi begitu banyak batu jiwa abadi. Aku sangat iri. Pada saat ini, Sikian dengan cepat terbang ke arah Luoping dan yang lainnya dan berkata, Apa yang perlu dicemburui? Jika kita tahu ini akan menjadi akibatnya, kita tidak akan terlalu menderita. Meskipun aku hanya memiliki 20% batu jiwa abadi yang tersisa, aku masih bisa memberimu sebagian darinya. Nalan Cong dengan sengaja menunjukkan ekspresi tak berdaya agar orang lain mengira bahwa mereka sebenarnya hanya memiliki 20% batu jiwa abadi yang tersisa. Pada saat yang sama, Nalan Cong memutuskan untuk memberikan sebagian dari batu jiwa abadi kepada Sikian. Bagaimanapun, dia telah banyak membantunya, terutama terakhir kali di depan restoran abadi yang terlupakan. Tanpa dia, mereka akan ditangkap oleh keluarga Mao dan akan mati. Benar-benar, itu hebat. Sepupuku benar tentangmu. Anda masih memiliki hati nurani. Bagaimana dengan ini? Ayo kembali ke keluarga ku dulu. Lagi pula, setelah batas pertahanan di sini ditetapkan, kurasa saudara Luo akan datang untuk membantu mendobrak tembok batu jiwa abadi. Ketika Sikian mendengar bahwa Nalan Cong akan memberinya bagian dari batu jiwa abadi, dia segera menjadi bahagia dan mulai memujinya. Kemudian, dia menyarankan agar semua orang kembali ke keluarga si terlebih dahulu. Luo Ping dan yang lainnya mendengar ini dan mengangguk tanpa keberatan. Kemudian, di bawah pimpinan Sikian, Luo Ping dan yang lainnya, serta sebagian dari tentara keluarga si, segera terbang ke kejauhan. Huh. Di tim keluarga Mao, Mao Fei mendengus dingin. Melihat ke arah Luo Ping dan yang lainnya pergi, Mao tak mau dia merasa marah. Penatua Mao Fei, apakah Anda kenal orang-orang itu? Mengapa mereka mempunyai niat membunuh yang begitu kuat? Di depan Mao Fei, pemuda dengan penampilan mengesankan memalingkan wajahnya dan bertanya. Dia sudah merasakan niat membunuh yang kuat dari Mao Fei dan agak bingung. Tuan muda tertua, orang-orang inilah yang melukai Tuan Muda Kedua di depan restoran abadi yang terlupakan. Karena perlindungan nona muda ketiga dari keluarga si, sulit bagi kepala keluarga untuk menangani mereka untuk sementara waktu. Ketika saya memikirkan betapa parahnya Tuan Muda Kedua dipukuli, mau tak mau saya ingin membunuh mereka. Orang segera. Mao Fei menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tidak hanya memberitahu pemuda itu identitas Luo Ping dan yang lainnya, tetapi dia juga mengungkapkan ketulusannya dengan nada berat. Mendengar ini, pemuda itu menganggup dan berkata, jadi merekalah yang melukai kakak kedua. Saya segera mengetahui masalah ini dan tidak punya waktu untuk menanyakannya secara detail sebelum memimpin tentara ke sini. Sekarang, saat kita kembali, kamu bisa memberitahuku tentang masalah ini. Pemuda itu berkata pada Mao Fei. Ya, Tuan Muda Sulung. Mao Fei menjawab. Kemudian, sebagian tentara keluarga Mao meninggalkan tempat itu. Mao Fei mulai menceritakan kepada Tuan Muda Tertua apa yang dilihatnya. Pemuda ini adalah Tuan Muda Tertua dari keluarga Mao, Mao Lian, menantu kedua dari keluarga Mao dan saudara Ipar Mao Yu. Segera, semua keluarga pergi satu demi satu, meninggalkan sebagian tentara mereka untuk membantu sekte terate hijau. Halaman Sikian dikeluarga Si. Saudara Nalan, saya akan menerima batu jiwa abadi ini. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk datang kepada saya. Saya pasti akan membantu Anda. Sikian berkata dengan sangat jujur setelah menerima batu jiwa abadi dari Nalan Cong. Tentu saja, tentu saja. Nalan Cong berkata sambil tersenyum. Momo ngomong, kakak Nalan, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan tinggal bersamaku atau kembali ke kota Min? Sikian langsung bertanya. Kita sudah mendiskusikannya. Setelah saudara Luo membantu keluarga Mao mendobrak tembok batu jiwa abadi, kita akan kembali ke kota Min bersama-sama. Lagi pula, kita datang ke kota Mao Ming untuk minum bersama. Bagaimana kita bisa meninggalkan saudara Luo sendirian di sini? Kata Nalan Cong. Bagaimana dengan orang-orang ini? Haruskah kita menyerahkannya kepada gubernur kota? Sikian berkata sambil menunjuk ke arah Jin Nan dan yang lainnya. Serahkan mereka, kamu sudah melihatnya sendiri. Tuan muda kedua dari keluarga Jin, Jin Song, tidak sabar menunggu saudaranya mati di tangan kita. Bahkan jika kita menyerahkan saudara Jin kepada gubernur kota, Jin Cheng tidak akan membantunya. Lagi pula, saudara Jin telah berteman dengan kita. Bagaimana kita bisa mengkhianati teman-teman kita dan menyerahkan mereka kepada gubernur kota? Saat kita kembali ke kota Min, saudara Jin dan yang lainnya juga akan kembali bersama kita. Lagi pula, dia tidak bisa berkultivasi sekarang. Bahkan jika dia kembali ke kota Jin, dia mungkin dibunuh oleh Jin Song. Kata Liao Cheng Yun. Baiklah, saya akan mengatur ruang rahasia untuk Anda kembangkan untuk sementara waktu. Saya yakin penghalang pertahanan di sekitar pembuluh darah batu jiwa abadi akan segera selesai. Pada saat itu, kita memerlukan bantuan saudara Luo. Aku benar-benar tidak menyangka tubuh fisik saudara Luo begitu kuat. Bahkan Dewa Mistik tingkat delapan itu tidak dapat menembus dinding batu jiwa abadi. Saat si Kian berbicara, dia mendekati Luo Ping dan ingin mengulurkan tangan untuk merasakan tubuh fisiknya. Untungnya, Luo Ping telah bersiap dan menghindar tepat waktu. Kianer, kamu sebaiknya mengatur ruang rahasia untuk kami. Kata Luo Ping. Si Kian mengangkat bahu dan berkata, baiklah. Segera, si Kian mengatur ruang rahasia untuk Luo Ping dan yang lainnya. Semua orang memasuki ruang rahasia dan mulai berkultivasi. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh batu jiwa abadi tingkat bumi dan tentu saja ingin meningkatkan budidaya mereka sesegera mungkin. Setelah Luo Ping memasuki ruang rahasia, dia menyiapkan beberapa susunan dan kemudian memasuki gerbang surga yang mendalam. Setelah memasuki gerbang surga, Luo Ping mengeluarkan kristal jiwa yang dia peroleh sebelumnya. Di antara pegunungan gerbang surga, dia memilih yang terbesar dan menempatkan kristal jiwa di dalamnya. Kemudian, Luo Ping menginstruksikan Wu Feiying untuk mempercepat waktu di gerbang surga yang mendalam sebanyak 30 kali lipat. Dengan cara ini, kecepatan konversi pegunungan akan meningkat 30 kali lipat. Di sini, batu jiwa abadi tingkat bumi ini seharusnya cukup untuk kamu kembangkan untuk sementara waktu dan memulihkan sebagian kekuatanmu. Luo Ping mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Wu Feiying. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan langsung terkejut. Sepertinya keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Kamu tidak hanya mendapatkan kristal jiwa, tapi kamu juga mendapatkan begitu banyak batu jiwa abadi tingkat bumi. Jumlah batu jiwa abadi tingkat bumi yang kamu berikan kepadaku saja sudah 500 buah. Aku yakin kamu masih memiliki banyak 500 buah, kan? Anda baru saja naik ke alam abadi dan Anda telah memperoleh kesempatan seperti itu. Mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda dan kemudian memiliki kesempatan untuk menemukan pil abadi kelas 8 atau lebih tinggi. Selama kamu menemukan pil abadi kelas 8 atau lebih, kamu akan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali siu-siu. Namun, alam abadi lebih berbahaya, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Setelah memuji keberuntungan Luoping, Wu Feiying juga berharap Luoping dapat meningkatkan kultivasinya secepat mungkin dan menemukan pil abadi kelas 8 atau lebih tinggi. Ini karena hanya pil abadi kelas 8 atau lebih tinggi yang dapat membangkitkan Chen Siu-siu. 913. Jangan khawatir, saya akan meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Jika tidak, saya tidak akan terlalu bersemangat untuk menunjukkan kemampuan saya ketika saya baru saja naik ke alam abadi. Luoping menjawab. Awalnya, sebelum naik, Luoping sebenarnya bermaksud mencari tempat di alam abadi untuk berkultivasi dengan cara yang sederhana dan mencoba untuk tidak berpartisipasi dalam beberapa perselisihan di alam abadi. Hanya dengan berkonsentrasi keras pada kultivasi dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Namun setelah naik, dia bertemu Mindong dan Min An. Setelah mengetahui situasi terkini di alam abadi dari mereka, Luoping berubah pikiran. Sekarang di alam abadi, berbagai kota dan keluarga abadi merekrut sejumlah besar ahli dan pembudidaya dengan potensi. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan dan potensinya. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari kepala keluarga Min dan memberikan perhatian khusus kepadanya. Belakangan, dia jelas melakukan hal yang sama. Saat memperjuangkan posisi tetua tamu, sikap Luoping sangat keras. Dia mengalahkan penatua Zan Huo dengan kekuatan absolutnya, sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dan mengejutkan sekelompok penatua tamu dan kepala keluarga Min. Kemudian, Min Yi menjadikannya pengawal pribadinya dan membawanya untuk menantang tuan muda dari berbagai keluarga. Meskipun sebagian karena ancaman Min Yi, Luoping juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Hasilnya sesuai keinginannya, dia dengan mudah mengalahkan tuan muda dari keluarga lainnya. Dalam pertarungan terakhir dengan Liao Cheng Yun, dia jelas lebih unggul. Saat ini, dia telah mendapatkan pengakuan penuh dari Min Yi. Apa yang tidak dia duga untuk menunjukkan kemampuannya muncul lagi? Saat itulah tiga kota-kota Kui Xin mengepung Kota Min. Dalam pertempuran ini, Luoping tidak hanya menunjukkan pencapaiannya dalam formasi, tetapi juga keunggulan khusus dan kekuatan-kekuatan lima elemennya, memberikan kontribusi penting terhadap serangan balik Kota Min. Luoping sedang berjudi saat itu. Bagaimanapun, dia telah menguasai teknik teleportasi. Bahkan jika formasi susunannya hancur sendiri, dia masih bisa menghindari kerusakan. Itu sebabnya dia tetap tinggal tanpa ragu-ragu. prajurit kota Kui Xin, tetapi dia juga telah menunjukkan kesetiaan dan kebenarannya kepada para penggarap Kota Min. Meskipun tindakan Luoping agak menonjol dan mencolok, itu semua demi meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Bagaimanapun, status dan budidayanya setara. Tanpa basis kultivasi yang kuat, seseorang tidak akan memiliki status yang lebih tinggi dan tidak akan dapat berhubungan dengan ahli tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja sangat sulit untuk menemukan dan membeli pil abadi atau barang abadi bermutu tinggi. Kenyataan membuktikan bahwa semua yang dilakukan Luoping sangat efektif. Hanya masalah Min Sikyong yang ingin menikahkan Min Yi dengannya yang membuatnya lengah, karena dia tidak menduganya. Untungnya, masalah ini telah ditunda. Terlebih lagi, penampilan Liao Cheng Yun dalam perjalanan ke Kota Mo Ming kali ini telah sangat meningkatkan sikap Min Yi terhadapnya. Dia percaya bahwa dia pada akhirnya akan menerimanya. Perubahan seperti itu tentu saja membuat Luoping merasa lega. Dia tidak perlu khawatir lagi dengan pernikahan mendadak ini. Meskipun dia telah menyinggung orang-orang keluarga Mao dalam perjalanan ke Kota Mo Ming ini, hal itu memungkinkan dia untuk mendapatkan Batu Jiwa Abadi tingkat bumi dalam jumlah besar dan bahkan kristal jiwa yang lebih berharga secara kebetulan. Ini sekali lagi membuktikan keberuntungannya. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menunggu sampai dia memecahkan dinding Batu Jiwa Abadi untuk keluarga Mo, lalu segera kembali ke keluarga Min di Kota Min untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang False Immortal Level 1 sekarang. Meskipun kekuatan tempurnya relatif kuat, dan dia bisa mengalahkan False Immortal Level 4 dan melawan False Immortal Level 5, kekuatan ini jelas tidak cukup. Lagipula, masih ada Dewa Suan, Dewa Mas, Dewa Tak Tertandingi, dan bahkan Raja Abadi yang lebih kuat di atas Dewa Palsu. Di seluruh alam abadi, Dewa Palsu hanyalah semut tingkat rendah. Karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasang penghalang pertahanan di tambang Batu Jiwa Abadi, Luo Ping tidak bisa mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dalam pengasingan sekarang. Sekarang, dia hanya bisa menyerapki Jiwa Abadi di Batu Jiwa Abadi tingkat bumi untuk diolah dan menunggu keluarga Mo mengiriminya pesan. Mendengar hal ini, Luo Ping mengeluarkan beberapa Batu Jiwa Abadi tingkat bumi dan berencana untuk mengolahnya terlebih dahulu. Namun, ketika dia mengeluarkan Batu Jiwa Abadi, Wu Feying, yang berdiri di depannya, tampak terkejut. Luo Ping, jangan bilang kamu berencana menyerap semua Batu Jiwa Abadi ini. Menurut Anda, Batu Jiwa Abadi tingkat bumi itu apa? Jumlah Ki Jiwa Abadi yang dikandungnya sangat mengerikan. Anda akan beruntung jika bisa berkultivasi di sini paling lama dua atau tiga hari. Anda mungkin bahkan tidak akan bisa menyerap dua Batu Jiwa Abadi tingkat bumi dalam waktu sesingkat itu. Beraninya kamu mengambil begitu banyak? Wu Feying terdiam melihat perilaku Luo Ping. Apakah begitu? Apakah Ki Jiwa Abadi dalam Batu Jiwa Abadi tingkat bumi benar-benar kaya? Luo Ping bertanya dengan heran. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Ki Jiwa Abadi di dalam Batu Jiwa Abadi tingkat bumi sangat kaya, dia tidak tahu persis seberapa kayanya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wu Feying, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya Ki Jiwa Abadi di Batu Jiwa Abadi tingkat bumi. Tentu saja, Batu Jiwa Abadi dibentuk oleh kondensasi Ki Jiwa Abadi. Secara alami, ada banyak Ki Jiwa Abadi di Batu Jiwa Abadi tingkat bumi. Bahkan jika waktu dipercepat 30 kali lipat di ruang gerbang surga, kamu hanya bisa menyerap dua Batu Jiwa Abadi tingkat bumi dalam dua atau tiga hari. Bagaimanapun juga, Anda masih harus menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa dan kekuatan inti surgawi Anda sendiri. Itu sebuah proses. Tentu saja, jika Anda membuat terobosan dalam kultivasi Anda selama proses ini, itu akan memakan waktu. Wu Feying menjelaskan. Saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Tidak peduli berapa banyak Batu Jiwa Abadi yang saya serap, tidak masalah asalkan dapat meningkatkan kekuatan kultivasi saya. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Saya harus cepat berkultivasi. Luoping mengangguk. Dia memahami kata-kata Wu Feying. Tidak peduli apapun, tujuan utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatan kultivasinya. Oleh karena itu, dia berhenti berbicara dengannya. Luoping segera mengaktifkan metode budidaya dan mulai menyerap Ki Jiwa Abadi di salah satu Batu Jiwa Abadi. Dengan aktifasi tiga elemen dalam satu formula ilahi, Ki Jiwa Abadi di Batu Jiwa Abadi perlahan mengalir keluar dan mulai berkumpul di sekitar tubuh Luoping. Begitu Ki Jiwa Abadi bersentuhan dengan kulit Luoping, ia langsung memasuki tubuhnya. Setiap bagian tubuh Luoping menjadi titik masuk bagi Ki Jiwa Abadi. Meridian dan titik akupuntur Luoping semuanya terbuka. Di masa lalu, ketika dia menyerapki spiritual langit dan bumi, dia jauh lebih cepat daripada orang biasa. Sekarang, hal yang sama terjadi ketika dia menyerapki Jiwa Abadi. Namun, meski kecepatan penyerapannya cepat, energi Jiwa Abadi berkumpul lebih cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum awan besar energi Jiwa Abadi berkumpul di sekitar Luoping. Luoping terbungkus seperti kepompong dan tenggelam dalam budidaya. Wu Feying pun meninggalkan tempat itu dan mencari tempat untuk bercocok tanam. Keluarga Si, halaman si kian. Ibu, apakah menurutmu saudara Luo tidak mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan dinding batu jiwa abadi? Tetapi, terlepas dari kekuatan fisiknya, tingkat pengolahannya sangat rendah. Bahkan jika kekuatan tempurnya relatif kuat, apa yang dimilikinya sehingga bisa melampaui ahli mistik abadi level 8? Si kian berkata dengan ragu. Ibunya tiba-tiba datang ke sini dan bertanya tentang situasi Luoping di tambang batu jiwa abadi. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak menyembunyikan apapun dari ibunya. Setelah mendengarkan ibunya, dia langsung menegaskan bahwa Luoping tidak mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan dinding batu jiwa abadi. Hal ini membuat si kian bingung dan curiga. Agar Luoping bisa naik dari dunia berperingkat rendah, dia harus memiliki metodenya sendiri yang brilian dan kuat. Terlebih lagi, ketika dia berada di dunia spasial tingkat rendah, dia telah mengembangkan tubuh fisiknya ke alam murni. Selain kegigihan dan ketekunannya, itu juga menunjukkan bahwa dia memiliki teknik pemurnian tubuh yang luar biasa cemerlang. Selain itu, dia memiliki tubuh lima roh bawaan yang langka. Dikatakan bahwa dia telah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen dan menguasai kekuatan lima elemen. Dia dapat menekan semua hal dari lima elemen. Jika tebakanku benar, alasan mengapa dia bisa menghancurkan dinding batu jiwa abadi adalah karena dia mengandalkan kekuatan lima elemen untuk menekan kekuatan unsur tanah dan logam di dinding batu jiwa abadi. Kata Patriar Keluarga Si. Sikian tidak heran ibunya tahu banyak tentang Luoping. Lagi pula, dengan kekuatan keluarga Si, mengumpulkan informasi tentang seseorang sangatlah cepat. Sikian terkejut karena Luoping tidak hanya menguasai kekuatan lima elemen, tetapi dia juga bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat yang dapat menekan semua hal dari lima elemen. Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari lima elemen. Jika kekuatan lima elemen Luoping benar-benar dapat menekan semua hal dari lima elemen, ketika dia tumbuh ke tingkat tertentu, bukankah dia akan mampu mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik? Bagaimanapun, atribut fisik pembangkit tenaga listrik manapun harus dimiliki oleh satu atau lebih dari lima elemen. Dengan cara ini, mereka akan ditekan oleh kekuatan lima elemen Luoping. Memikirkan hal ini, Sikian tidak percaya. Dia mengalami shock, butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Ibu, jika level kultivasi kakak Luo meningkat, bukankah dia tidak akan terkalahkan di level yang sama? Bukankah dia akan mampu mengalahkan mereka yang levelnya lebih tinggi dengan mudah? Saya belum pernah bertemu dengan seorang kultivator gila seperti itu sebelumnya. Menurut Anda bagaimana dia mengkultivasi tubuh fisiknya hingga mencapai alam murni? Bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan setelah menguasai kekuatan lima elemen? Sikian berkata kepada kepala keluarga Si. Bukankah dia sudah tak terkalahkan di level yang sama? Dia bisa mengalahkan Dewa Palsu tingkat 4 dan melawan Dewa Palsu tingkat 5. Apakah dia masih harus menunggu hingga level kultivasinya meningkat? Kultivasi tubuh adalah cara kultivasi yang menguji tekat, ketekunan, dan ketahanan seorang kultivator. Karena rasa sakitnya terlalu berat, sangat sedikit kultivator yang memilih cara kultivasi ini. Di antara segelintir orang kultivator itu, mereka yang mempunyai kesempatan untuk mencapai alam murni tidak hanya membutuhkan kegigihan dan kegigihan, namun juga teknik kultivasi tubuh tingkat tinggi. Hanya dengan cara itulah mereka bisa sukses. Jelas sekali, Luo Ping sangat beruntung. Dia memenuhi semua persyaratan, dan dengan kerja kerasnya, dia mampu mencapai alam murni. Bisa dibilang tekadnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Ada pun apa yang kamu katakan tentang menjadi tak terkalahkan setelah menguasai kekuatan lima elemen, itu terlalu tidak realistis. Bagaimanapun, setiap jenis kekuatan memiliki kelemahan dan musuhnya. Terlebih lagi, penggunaan kekuatan apapun bergantung pada budidaya elemen tersebut. Pengguna. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk menggunakannya, kamu akan tetap dibunuh oleh musuhmu. Itulah mengapa tingkat kultivasi adalah hal yang paling penting. Kata Patriar Keluarga Si Kepada Sikian. Setelah mendengarkan penjelasan ibunya, Si Kian akhirnya mengerti banyak hal. Dia menganggupkan kepalanya mengerti. 9.14 Sepertinya aku telah meremehkan kakak Luo. Ketika kakak Nalan memberitahuku bahwa bakat dan kecepatan kultivasi kakak Luo lebih baik daripada milikku, aku mencemohnya. Meskipun aku mendengar tentang kultivasi kakak Luo belakangan, aku tidak berpikir dia lebih baik dariku. Sekarang setelah aku mendengar kata-kata ibu, aku menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik dariku. Sebelumnya aku terlalu sombong. Si Kian menghela nafas dengan emosi. Melihat ekspresi Si Kian, kepala Klansi tersenyum dan berkata, Kianer, kamu akhirnya sudah dewasa. Kamu telah belajar mengenali kekuranganmu sendiri. Ini membuat ibu sangat bahagia. Namun, meskipun bakat kultivasimu sangat bagus dan kecepatan kultivasimu sangat cepat, kultivasimu saat ini masih relatif rendah. Jika kamu ingin mengambil alih seluruh Klansi, kamu harus bekerja lebih keras. Mungkin kemunculan Luo Ping untuk memberikan pengaruh dan motivasi, menyadarkan Anda akan pentingnya kultivasi. Kepala Klansi sangat bersyukur karena dia telah melihat pertumbuhan Si Kian. Namun, dia tetap tidak lupa mendesak Si Kian untuk bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Ibu, jangan khawatir. Saya akan bekerja lebih keras dalam kultivasi saya dan berusaha meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Mengenai pengambilan alih seluruh Klansi, tidak hanya tingkat pengolahanku yang tidak memadai, tapi aku juga tidak mengetahui banyak hal tentang klan tersebut. Ibu, mengapa ibu begitu cemas? Ibu adalah orang yang paling cocok untuk mengambil alih Klansi. Klansi, kata Si Kian. Kianer, apakah kamu lupa bahwa masih ada kurang dari 10.000 tahun sebelum pertempuran memperebutkan kota? Ketika saatnya tiba, aku tidak tahu apakah aku akan hidup atau mati. Jika budidayamu tidak cukup untuk mengambil bertanggung jawab atas Klansi, kamu pasti akan menarik perhatian klan lain. Oleh karena itu, kamu harus meningkatkan kultivasimu setidaknya ke level 8 sebelum pertempuran memperebutkan kota. Jika tidak, ibu tidak akan merasa nyaman bahkan jika aku mati. Kata kepala Klansi dengan suara rendah. Pertempuran untuk kota. Apakah pertempuran untuk kota ini benar-benar berbahaya? Mengapa setiap kali ibu menyinggung hal ini, dia selalu merasa tidak berdaya dan berat? Kalau begitu, ibu, tidak bisakah ibu tidak ikut serta? Lagipula kamu bukan penguasa kota, jadi kamu tidak perlu berjuang untuk kota abadi. Si Kian berkata sambil mengerutkan kening. Tidak berpartisipasi. Kianer, pemikiranmu terlalu sederhana. Meskipun aku tidak tahu kapan perang perebutan kota dimulai, setiap kali perang dimulai, pada dasarnya semua kota abadi di alam abadi harus berpartisipasi dalam pertempuran. Kau ingin menghindari hal ini? Itu tidak mungkin, karena begitu ditemukan oleh kota abadi yang unggul, itu akan menjadi bencana kehancuran. Jadi, jika terjadi sesuatu pada ibu, seluruh keluarga si akan bergantung padamu. Katakan padaku, bagaimana mungkin ibu tidak mengkhawatirkanmu? Patriark si melanjutkan. Kalau begitu, maka ibu harus ikut. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, aku harap ibu akan selamat dan sehat. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menanggung beban berat keluarga si sendirian. Si Kian menggelengkan kepalanya. Jadi, mulai sekarang, kamu tidak hanya harus bekerja keras dalam kultifasimu, tetapi kamu juga harus mulai mengembangkan kekuatanmu sendiri. Bagaimanapun, meskipun para prajurit keluarga si setia kepada keluarga si, itu tidak akan mudah untuk menundukkan mereka. Para prajurit ini semuanya mengikuti perkembangan ibu, dan beberapa bahkan dipromosikan oleh kakekmu. Tentu saja, mereka akan mengandalkan tingkat kultifasi dan status mereka untuk menjadi sombong dan sulit diatur. Jika kultifasi Anda tidak cukup dan Anda tidak memiliki kekuatan sendiri, Anda akan terisolasi dan tidak berdaya. Anda tidak akan mampu menekan tentara veteran ini sama sekali. Jadi, yang paling penting adalah mengembangkan kekuatanmu sendiri. Paling tidak, kamu punya sesuatu untuk diandalkan. Kata Patriar Klansi dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku yakin inilah alasan utama mengapa ibu datang menemuiku kali ini, bukan? Si Kian bertanya. Benar, justru karena ini. Ada banyak tentara muda di keluarga ini. Mereka juga cukup kuat dan setia. Saya sudah memilih beberapa calon yang cocok untuk Anda. Mereka semua akan berada di bawah komando Anda mulai sekarang. Selain itu, Anda juga harus membangun hubungan baik dengan penerus keluarga di kota yang memiliki hubungan baik dengan keluarga si. Bagaimanapun, situasi Anda pada dasarnya sama, sehingga Anda dapat bersekutu satu sama lain untuk memperkuat kekuatan Anda. Terakhir, kamu juga harus mengikat orang-orang seperti kakak Munalan. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak tinggi sekarang, bakat budidaya mereka tidak berkurang. Sekarang mereka semua telah memperoleh batu roh abadi tingkat bumi, aku yakin 10.000 tahun akan cukup untuk meningkatkan budidaya mereka. Terutama Luoping, kamu harus membangun hubungan yang baik dengannya. Dengan kecepatan kultifasinya, kemungkinan besar dia akan mencapai alam yang tak terbayangkan dalam 10.000 tahun. Mungkin dia akan menjadi pendukung terbesarmu ketika saatnya tiba. Kata Patriarksi dengan sungguh-sungguh. Ibu, apakah kamu tidak melebih-lebihkan sedikit? Tidak peduli seberapa tinggi bakat kultifasi saudara Luo, bagaimana dia bisa mencapai tingkat 9 mistik imortal dalam 10.000 tahun. Banyak rajurit dalam keluarga telah mencapai tingkat 9 mistik imortal. Jika kamu ingin menaklukkan mereka, kamu memerlukan kakak Luo untuk mencapai alam itu. Apakah kamu menganggap kakak Luo begitu tinggi? Si Kian bertanya dengan heran. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Luoping dapat berkultifasi dari dewa palsu tingkat 1 ke dewa mistik tingkat 9 dalam 10.000 tahun. Bagaimanapun, kesenjangannya terlalu besar. Kianer, seperti yang kamu tahu, ibu telah mengembangkan teknik mata yang kuat. Selain menyerang, teknik mata ini memiliki kemampuan lain, yaitu, memprediksi masa depan. Entah itu orang atau suatu benda, selama masih ada, saya bisa memprediksi perkembangan orang atau materi itu. Namun, kemampuan prediksi saya masih tergolong lemah dan hanya bisa memprediksi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Sebelumnya, saya sudah meramalkan masa depan Luoping. Bahkan dengan seluruh kekuatan saya, saya hanya bisa memprediksi 500 tahun. Namun, 500 tahun sudah cukup untuk mengejutkan saya. Nada suara kepala keluarga si penuh dengan ratapan saat dia berbicara. Si Kian tahu bahwa temperamen ibunya tidak akan berubah begitu saja. Dia juga sangat terkejut. Ibu, bagaimana perkembangan saudara Luo dalam 500 tahun? Si Kian bertanya dengan rasa ingin tahu. Keabadian palsu tingkat 5, komandan abadi bintang 3, penatua inti, dan murid sekte dalam. Kata patriarksi dengan sungguh-sungguh. Ketika si Kian mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Setelah mengulanginya di mulutnya, dia menunjukkan ekspresi bingung. Jika prediksi ibu benar, maka kecepatan kultifasi kakak Luo sungguh mengerikan. Kultifator biasa-biasanya membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk naik ke level berikutnya. Bahkan aku membutuhkan waktu 800 tahun untuk menerobos dari dewa palsu tingkat 1 ke dewa palsu tingkat 5. Bahkan jika saudara Luo memiliki batu jiwa abadi tingkat bumi sekarang, kecepatannya cukup untuk melampaui milikku. Komandan abadi bintang 3 dan penatua inti. Apakah ini berarti saudara Luo akan menjadi komandan abadi bintang 3 di kota Min dan penatua inti di keluarga Min? Tetapi apa artinya menjadi murid sekte dalam yang terakhir? Mungkinkah saudara Luo akan bergabung dengan sekte abadi dalam 500 tahun? Setelah Sikian kagum dengan kecepatan kultifasi Luo Ping, dia mengajukan pertanyaan lain. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud ibunya dengan murid sekte batin. Seharusnya begitu. Bagaimanapun, banyak sekte abadi dan sekte abadi di wilayah abadi akan memasuki kota abadi dari waktu ke waktu untuk merekrut murid. Luo Ping mungkin telah bergabung dengan salah satu sekte ini. Teknik prediksi ibu tidak cukup ampuh, jadi saya tidak bisa memprediksi situasi spesifiknya. Namun, hal ini tidak penting. Identitas sebelumnya saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa Luo Ping. Oleh karena itu, Kianer, sekarang kamu mengerti kenapa aku memintamu untuk berhubungan baik dengan Luo Ping. Itu karena dia benar-benar bisa berkultifasi ke tingkat 9 mistik imortal dalam 10 ribu tahun. Patriark si mengingatkannya lagi setelah dia selesai menjelaskan. Kianer mengerti. Aku pasti akan rukun dengan kakak Luo. Sikian mengangguk sebagai jawaban. Momong-mongong, Ibu, teknik mata ampuh apa yang sedang kamu kembangkan? Saya hanya melihat Anda menggunakannya sesekali, tapi saya belum pernah melihat kekuatan sebenarnya. Bisakah kamu ceritakan tentang teknik mata yang kamu kembangkan sekarang? Sikian langsung bertanya. Patriark si melihat tatapan penasaran Sikian dan merenung sejenak sebelum dia mengangguk. Kepala klansi kemudian mulai memberitahu Sikian tentang teknik mata yang telah dia kembangkan. Sikian kaget mendengarnya. Ketidakpercayaan muncul di wajahnya satu demi satu. Di ruang gerbang surga dari gerbang surga yang mendalam. Luo Ping masih menyerap ki jiwa abadi dari batu jiwa abadi tingkat bumi. Ini adalah batu jiwa abadi yang kedua dan tidak banyak ki jiwa abadi yang tersisa di dalamnya. Tidak akan lama sebelum itu terserap seluruhnya. Luo Ping telah berkultivasi dengan damai di gerbang surga selama 90 hari, yang setara dengan 3 hari di dunia luar. Butuh 90 hari baginya untuk menyelesaikan penyerapan ki jiwa abadi dari dua batu jiwa abadi tingkat bumi. Ini cukup untuk menunjukkan berapa banyak ki jiwa abadi yang dikandungnya. Faktanya, kecepatan penyerapan Luo Ping sudah sangat cepat. Bagaimanapun, meridian dan titik akupunturnya semuanya terbuka. Jika itu orang lain, mereka tidak akan selesai menyerap batu jiwa abadi. Meskipun Luo Ping hampir selesai menyerap ki jiwa abadi dari dua batu jiwa abadi tingkat bumi, basis budidayanya masih belum membaik. Itu karena dia telah menyempurnakan semua ki jiwa abadi ke dalam tubuh fisiknya, dan terus meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Lagipula, dia tidak bisa memastikan kapan keluarga Mao akan mengiriminya pesan. Jika dia menunda masalah keluarga Mao saat dia berada di titik kritis untuk menerobos, itu mungkin akan membawa masalah baginya. Setelah menyerap ki jiwa abadi dari dua batu jiwa abadi tingkat bumi, kekencangan tubuh Luo Ping telah meningkat pesat. Meski jalan masih panjang sebelum dia bisa menerobos lagi, Luo Ping sangat puas. Tidak butuh waktu lama sebelum Luo Ping selesai menyerap ki jiwa surgawi dari batu jiwa surgawi tingkat bumi kedua. Ketika dia hendak menyerap batu jiwa surgawi kelas bumi ketiga, dia mengangkat alisnya dan mengeluarkan sebuah token giok. Setelah dengan cepat membaca informasi di slip giok, Luo Ping meninggalkan gerbang surga tanpa ragu-ragu dan muncul di ruang rahasia. Kemudian, dia menyingkirkan formasi dan meninggalkan ruang rahasia. Tak lama kemudian, Luo Ping meninggalkan klansi di bawah perlindungan Sikian dan beberapa tentara klansi. Setelah terbang beberapa saat, dia tiba di lokasi tambang batu jiwa abadi tingkat bumi. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah putri tertua dari keluarga Mo, Mo Yu. Selain itu, ada beberapa tentara dari keluarga Mo dan ahli dari Sekte Trate Hijau. 915. Luo Ping melihat ke ruang di depannya dan menyadari bahwa ada arai roh yang besar dan kuat yang dipasang di perbatasan antara Sekte Trate Hijau dan Sekte Bangau melonjak milik Jin Cheng. Batas formasi meluas sampai ke wilayah Soaring Krensek. Wilayah itu sekarang menjadi milik Sekte Trate Cian dan kota Mo Ming. Namun, meskipun arai roh telah disiapkan, para ahli dari kota Mo Ming tahu bahwa Jin Cheng tidak akan menyerah. Oleh karena itu, keluarga Mo telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaga arai roh bersama dengan para ahli dari Sekte Trate Hijau. Melihat kedatangan Luo Ping, Mo Yu tidak banyak bicara dan langsung berkata, Mari kita mulai. Luo Ping mengangguk lalu berjalan menjauh dari kerumunan. Tubuhnya mengeluarkan cahaya lima warna yang dipenuhi dengan kekuatan lima elemen. Ketika kekuatan lima elemen mencapai titik terkuatnya, Luo Ping langsung melayangkan pukulan dan menghantam tanah di depannya. Dalam sekejap, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Orang-orang yang berdiri di tanah di kejauhan terkejut ketika mereka memantapkan tubuh mereka. Meskipun guncangan itu tidak berarti apa-apa bagi mereka, namun guncangan itu tidak terduga dan tidak terduga, sehingga mereka tidak siap. Ketika orang-orang melihat situasi di depan mereka, mereka menjadi semakin terkejut. Tanpa ragu-ragu, mereka bergegas dan mengepung tempat Luo Ping berada. Saat ini, sosok Luo Ping telah menghilang. Di mata orang-orang, mereka hanya bisa melihat lorong besar yang muncul di bawah tanah dan secara bertahap meluas ke bawah. Ini, ini, anak ini terlalu mesum, bukan. Hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dia mampu membuka jalan di bawah tanah hanya dengan tinjunya. Ya, kami telah mencoba berkali-kali sebelumnya, tetapi sulit untuk memecahkan tanah yang kokoh. Saya tidak menyangka anak ini akan memecahkannya dengan begitu mulus dan cepat. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia melepaskan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen? Itu mengandung kekuatan lima elemen yang kuat, yang dapat menekan kekuatan bumi dan logam di bawah tanah. Sepertinya anak ini telah menguasai kekuatan lima elemen hingga sempurna. Sungguh luar biasa. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Mereka masih mengangkat kepala dan melihat ke lorong dengan mata terkejut. Mou Yu melihat ke lorong bawah tanah di depannya, ekspresi terkejut di wajahnya. Lagi pula, dia telah mengirimkan False Immortal level 8 untuk mengujinya sebelumnya. Meskipun False Immortal dapat menerobos lorong itu dengan sekuat tenaga, kecepatan False Immortal sangat cepat. Terlebih lagi, False Immortal tidak bisa bertahan lama. Sekarang, Luo Ping telah membuka terowongan di bawah tanah dengan kecepatan kilat. Dia merasa sulit percaya bahwa dia mampu melakukan itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Luo Ping ini benar-benar memiliki kemampuan. Pantas saja dia mampu memberikan kontribusi yang begitu besar dalam pengepungan Kotamin dan bahkan menyinggung klan Mao dengan beberapa orang lainnya. Dengan karakter Mao Zensan, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Meski karakter kakak iparku lumayan, dia tetap memukuli adik kedua kakak iparku. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mao Yu sangat tersentuh dengan kemampuan Luo Ping. Dia segera memikirkan bagaimana Luo Ping telah menyinggung klan Mao dan pasti akan dianiaya oleh mereka. Memikirkan hal ini, Mao Yu memandang pemuda di sampingnya. Pemuda ini adalah kakak iparnya, putra tertua klan Mao, Mao Lian. Mao Lian melihat ke lorong bawah tanah dengan heran. Setelah merasakan tatapan Mao Yu, dia segera membuang muka. Kakak, kenapa kamu menatapku seperti itu? Mao Lian bertanya dengan ragu. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Mao Yu tiba-tiba bertanya. Meski terkesan sedikit aneh, Mao Lian langsung mengerti maksudnya. Kakak ingin ikut campur dalam masalah ini. Mao Lian tidak menjawab tetapi bertanya balik. Orang ini punya banyak bakat dan potensi. Saya berencana menyelamatkan nyawanya. Saya tidak tahu apakah kakak ipar bisa memberi saya wajah. Jawab Mao Yu. Aku benar-benar tidak menyangka kakak perempuan akan menjadi perantara bagi anak ini. Tentu saja, aku akan bertatap muka dengan kakak perempuan. Namun, aku membutuhkan kakak perempuan untuk membayar harganya. Selain itu, saya hanya bisa berjanji tidak akan berbuat apa-apa. Jika ayah saya ingin menangani anak ini, saya tidak akan ikut campur. Apakah kakak masih mau melindunginya? Mao Lian berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, tidak masalah. Selama kamu tidak melakukan apapun. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Mao Yu berkata tanpa ragu-ragu. Ketika Mao Lian mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Mao Yu melalui transmisi suara. Wajah Mao Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara beberapa saat sebelum mereka menyelesaikan diskusi. Kemudian, mereka melihat ke lorong bawah tanah lagi. Pada saat ini, Mao Yu tiba-tiba mengeluarkan secarik batu giok. Setelah membaca informasi di dalamnya, dia segera memerintahkan tentara di sekitarnya untuk mengikutinya ke jalan bawah tanah. Oleh karena itu, dia meninggalkan beberapa orang untuk menjaga jalan itu sementara orang-orang lainnya pergi ke jalan bawah tanah yang telah dibuka Luoping. Di ruang bawah tanah urat mineral, Luoping muncul di gua tempat dia memecahkan dinding batu jiwa surgawi. Saat ini, tubuhnya masih diselimuti cahaya lima warna. Dia terlihat sangat bahagia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa menyerap dua batu jiwa surgawi tingkat bumi akan meningkatkan kekuatan tubuh saya sebanyak itu. Dengan bantuan efek penekanan kekuatan lima elemen, saya sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuh saya di alam murni. Kemudian, saya menggunakan teknik pelarian dari bumi dari teknik pelarian lima elemen. Hanya dengan satu pukulan, saya membukanya sebuah lorong bawah tanah. Sungguh luar biasa. Dalam hal ini, saya akan mendobrak beberapa tembok lagi. Saya tidak ingin nona muda dari keluarga mau datang mencari saya lagi dan menunda kultifasi saya. Luoping juga kagum dengan kekuatan tubuhnya. Dia juga tidak menyangka bahwa pembukaan jalan bawah tanah akan begitu mulus dan cepat. Setelah menghela nafas dengan emosi, Luoping langsung berjalan ke dinding lain dan mulai memecahkannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan menunda budidayanya di masa depan. Sekarang, dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk mendobrak tembok. Dalam waktu singkat, sudah banyak bagian yang rusak di dalam gua. Oleh karena itu, Luoping berjalan menuju gua di luar, yaitu gua tempat Huian Suo terjebak. Dia mulai mendobrak tembok lagi. Mouyu dan yang lainnya akhirnya mendarat di tanah. Ketika mereka melihat lorong di sekitar gua, mereka semua kaget dan bersemangat. Meskipun mereka tidak melihat sosok Luoping, ketika mereka mendengar suara keras dari gua lain, mereka menebak sesuatu dan segera bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Luoping dapat menghancurkan dinding batu jiwa surgawi dengan satu pukulan, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Mereka semua berdiri di sana dengan tidak percaya. Di antara orang-orang ini, budidaya tertinggi berada di tingkat delapan mistik imortal. Budidaya terendah berada di level satu mistik imortal. Tak satu pun dari mereka berada di alam hollow imortal. Namun, bahkan dewa mistik tingkat delapan tidak berdaya menghadapi tambang batu jiwa surgawi. Mereka tidak dapat memecahkannya sama sekali. Tidak heran mereka begitu terkejut. Dinding di sekitar tambang batu jiwa surgawi jauh lebih kuat daripada lorong bawah tanah sebelumnya. Namun, di bawah tinju Luoping, itu masih patah dengan satu pukulan. Tentu saja, semua orang merasa sulit menerimanya. Baiklah, nona sulung. Saya telah membuka banyak lorong di kedua gua tersebut. Saya yakin para prajurit kota Mooming dapat menambang lebih cepat. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Saat ini, suara Luoping terdengar, membangunkan semua orang. Mereka semua memandang Luoping. Sepertinya kamu sangat teliti dalam pekerjaanmu. Baiklah, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu boleh pergi. Momong-momong, kamu telah berkontribusi banyak dalam membuka bagian tambang batu jiwa surgawi. Aku akan mengingat bantuan ini. Mooyu tersenyum dan berkata pada Luoping. Terima kasih, nona sulung. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kata Luoping. Kak Yu, aku juga akan pamit. Terima kasih. Sikian juga berkata. Terima kasih kembali. Jawab Mooyu. Kemudian, Sikian memimpin tentara keluarga Xi dan Luoping keluar dari ruang bawah tanah. Mereka kembali ke permukaan dan kembali ke keluarga Xi tanpa henti. Nalan Cong dan yang lainnya juga telah menyelesaikan kultifasi mereka dan sedang menunggu Luoping di kediaman keluarga Xi. Setelah melihat Luoping kembali, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk kembali ke Kota Min. Oleh karena itu, Sikian memimpin banyak tentara keluarga Xi untuk mengawal Luoping dan yang lainnya ke lokasi formasi teleportasi. Mereka tidak khawatir akan diserang oleh keluarga Mao dalam perjalanan menuju formasi teleportasi. Yang paling penting adalah menunggu sampai Luoping dan yang lainnya diteleportasi ke Kota Min. Jika keluarga Mao sudah menunggu di sana, itu akan menjadi hal yang paling berbahaya. Oleh karena itu, Sikian berencana memimpin tentara untuk mengawal Luoping dan yang lainnya ke Kota Min. Sebelumnya, Sikian sudah memberitahu Mooyu tentang masalah ini. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan tentu saja menerima bantuan Mooyu. Setelah Mooyu berbicara, penguasa Kota Mooming secara pribadi memperingatkan Mao Zensan bahwa jika dia ingin mencari keadilan, dia hanya dapat menargetkan orang-orang yang memukuli Tuan Muda Kedua dari keluarga Mao. Dia sama sekali tidak bisa melibatkan keluarga orang-orang ini dan masyarakat Kota Min. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Mao juga menduduki peringkat teratas di Kota Mooming. Terlebih lagi, Tuan Muda tertua dari keluarga Mao adalah menantu kedua penguasa kota. Penguasa kota secara alami tidak bisa memaksakan diri terlalu keras. Jika klan Mao tidak dapat menemukan masalah dengan Luoping dan yang lainnya, meskipun klan Mao tetap harus menurut, hal itu tetap akan mempengaruhi hubungan kedua klan. Penguasa kota tidak akan sebodoh itu melakukan hal seperti ini pada beberapa bocah nakal yang tidak ada hubungannya. Seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Penguasa kota meminta Mao Zensan untuk hanya menangani Luoping dan yang lainnya. Ini juga bisa dianggap membantu Nalan Chong dan yang lainnya mengatasi kekhawatiran mereka. Mereka tidak perlu khawatir keluarganya akan dirugikan. Dengan cara ini, apakah Mao Zensan bisa membalas dendam sesuai keinginannya akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Bagaimanapun juga, keluarga si melindungi Luoping dan yang lainnya. Luoping dan yang lainnya dengan cepat tiba di barisan transmisi kota Muoming. Mereka tidak menemui bahaya apapun, jadi mereka langsung mengambil barisan transmisi dan meninggalkan kota Muoming. Setelah Luoping dan yang lainnya muncul di barisan transmisi di kota Min, mereka juga berencana untuk kembali ke keluarga Min tanpa ragu-ragu. Namun, tidak lama setelah mereka terbang, mereka merasakan bahwa di kehampaan di depan mereka, terdapat aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Luoping dan yang lainnya menyadari bahwa para ahli keluarga Mao pasti sudah lama menunggu di sini. Mengetahui bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, setelah semua orang berhenti, sekian memerintahkan para ahli keluarga Mao untuk memblokir bagian depan. 916. Dengan kilatan cahaya, puluhan orang muncul di depan Luoping dan yang lainnya. Semuanya adalah ahli suan imortal. Pemimpinnya adalah Mao Fei. Mao Fei memelototi Luoping dan yang lainnya, wajahnya dipenuhi amarah. Dia kemudian melihat ke arah si kian. Nona muda ketiga dari klansi, tampaknya kamu bertekad untuk melindungi keselamatan anak-anak nakal ini. Mao Fei bertanya dengan nada kasar. Benar, aku adalah orang yang paling menghargai persahabatan dan kesetiaan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menyakiti teman-temanku. Si kian menjawab terus terang. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Serang. Mao Fei tidak ingin bicara lebih banyak. Dia langsung memerintahkan para jenderal keluarga Mao di belakangnya untuk menyerang. Lusinan orang terbang dan menyerang Luoping dan yang lainnya. Paman Z, lindungi mereka. Kalian semua, ikutlah denganku dan beri pelajaran pada keluarga Mao. Setelah si kian selesai berbicara dengan orang di sampingnya, dia segera memerintahkan penjaga klansi. Ya. Setelah semua orang setuju, mereka mengikuti si kian dan bergegas keluar menemui tentara keluarga Mao. Karena budidaya si kian hanya di level satu suan imortal, dia hanya bisa memilih orang dengan level yang sama untuk dihadapi. Ada pun anggota keluarga si lainnya, mereka masing-masing menemukan lawan mereka sendiri dan kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Meskipun keluarga si memiliki lebih sedikit orang daripada keluarga Mao, tentara keluarga si semuanya kuat. Banyak dari mereka yang mampu bertarung satu lawan dua tanpa terjerumus ke posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, orang-orang yang dipimpin oleh si kian semuanya adalah elit. Mereka tidak sebanding dengan tetua tamu keluarga Mao. Orang-orang yang dipimpin oleh Mao Fei hanyalah tetua tamu keluarga Mao. Budidaya mereka berada di bawah level lima suan imortal. Lagi pula, para tetua sekte dalam tidak akan mau berpartisipasi dalam masalah sepele seperti itu. Bahkan Mao Zensan, sebagai tuan keluarga, tidak dapat berbuat apapun tanpa keraguan. Para tetua sekte dalam tidak akan campur tangan dalam masalah pribadi seperti itu. Oleh karena itu, hanya tetua tamu yang didorong oleh keuntungan yang dapat berpartisipasi dalam operasi untuk membunuh Luo Ping dan yang lainnya. Kekuatan para tetua tamu ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan para jenderal elit klansi. Meskipun Mao Fei melihat ini sejak awal, dia tetap tidak ragu untuk mengambil tindakan. Bahkan jika para tetua tamu ini tidak bisa menang, mereka masih bisa menahan para jenderal si. Selama dia bisa dengan cepat mengambil tindakan dan membunuh kelompok Luo Ping, dia akan menyelesaikan misinya dan membalaskan dendam tuan muda kedua. Mao Fei adalah ahli mistik imortal tingkat tujuh asli dengan kekuatan luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pengurus pribadi Mao Zensan. Dia percaya bahwa meskipun Luo Ping dilindungi oleh para ahli klansi, budidayanya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa dia dapat membunuh Luo Ping dan yang lainnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Mao Fei langsung terbang menuju Luo Ping dan yang lainnya. Ketika dia melihat hanya ada satu lelaki tua di samping Luo Ping, Mao Fei bahkan lebih menghina. Meskipun dia pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, dia tidak mengetahui kultifasi lelaki tua itu karena dia tidak bisa merasakan aura kuat lelaki tua itu. Sambil terbang dengan cepat, Mao Fei melepaskan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar dan menyelimuti Luo Ping dan yang lainnya. Energi elemental surgawi ini dengan cepat berubah menjadi burung hitam di kehampaan. Mereka memancarkan kekuatan yang sangat panas hingga menghanguskan ruang di depan mereka. Api gagak. Sekilas Luo Ping mengenali asal-usul burung hitam ini. Dia sedikit terkejut. Nalan Cong dan yang lainnya secara alami mengenali firecrows ini. Mereka semua tampak serius, khawatir lelaki tua di depan mereka tidak akan mampu menahan mereka. Lagi pula, ada ribuan firecrows. Mereka berkumpul dan bergerak cepat seperti awan gelap. Kekuatan pembakaran yang kuat telah menyebabkan rasa sakit yang parah pada tubuh mereka. Saat mereka khawatir, Paman Z akhirnya pindah. Namun, Paman Z meletakkan tangannya di belakang punggung dan maju selangkah, menghalangi di depan Luo Ping dan yang lainnya. Selain itu, lelaki tua itu tidak melakukan apapun. Luo Ping dan yang lainnya agak bingung. Ketika mereka hendak memperingatkannya, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan sensasi terbakar di sekitar mereka. Tidak hanya itu, firecrows yang berjarak sekitar 3 meter dari lelaki tua itu semuanya meledak. Mereka berubah menjadi bubuk halus dan menghilang ke dalam kehampaan. Dalam waktu singkat, ratusan firecrows telah dihancurkan. Hal ini membuat Mao Fei yang dengan cepat mendekat, mengubah ekspresinya. Dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera melancarkan serangan lagi. Sejumlah besar kekuatan jiwa dilepaskan dan dengan cepat terkondensasi menjadi firecrows yang berukuran ribuan meter di dalam kehampaan. Setelah ia meraung ke langit, ia langsung menukik ke arah lelaki tua itu. Firecrows ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga dikelilingi oleh api. Auranya sangat menindas. Bahkan sebelum ia mendekati lelaki tua itu, ia mengeluarkan sejumlah besar bola api. Paman Z tetap bergeming menghadapi sejumlah besar bola api. Dia hanya melepaskan gelombang energi inti surgawi dari tubuhnya untuk memblokir bola api. Kemudian, bola api tersebut runtuh dan berubah menjadi gumpalan api yang menghilang ke dalam kehampaan. Melihat semua bola api telah dihancurkan, firecrows yang besar mendekati lelaki tua itu. Ia membuka mulutnya yang tajam dan menggigit tubuh lelaki tua itu. Senior, hati-hati. Min Yi berteriak ketakutan dan memperingatkannya dengan keras. Namun, dia jelas terlalu lambat. Begitu suaranya terdengar, paru tajam firecrows yang besar telah menggigit tubuh lelaki tua itu. Paruhnya yang tajam mengeluarkan daya isap yang kuat sehingga menyebabkan pakaian lelaki tua itu berkibar. Saat Luo Ping dan yang lainnya merasa khawatir dan Mao Fei tersenyum sinis, sejumlah besar energi inti surgawi menyembur keluar dari tubuh lelaki tua itu. Itu berubah menjadi gelombang dan langsung menyebar. Dampak kuatnya langsung menghancurkan paruh tajam firecrows yang besar itu. Kemudian, tubuh besar firecrows berubah menjadi bubuk dan benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Gelombang udara yang dikeluarkan oleh lelaki tua itu terus melonjak menuju Mao Fei. Saat ini, Mao Fei hanya berjarak beberapa meter dari lelaki tua itu. Melihat gelombang udara datang ke arahnya dan merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam gelombang udara, ekspresi Mao Fei tiba-tiba berubah. Ia segera mengubah arah terbangnya, berniat menghindari serangan gelombang udara. Namun, dia terlalu lambat. Begitu dia bergerak, dia diselimuti oleh gelombang udara lelaki tua itu. Kemudian, dia terkurung di dalamnya dan tidak bisa bergerak. Gelombang kiberangsur-angsur menyusut, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi lapisan pesona penyegel yang membungkus tubuh Mao Fei, menyegelnya. Di atas batas penyegelan, jimat mengalir dan bersinar cemerlang. Dari waktu ke waktu, muncul pola rumit, terlihat sangat aneh dan misterius. Dari awal hingga akhir, Paman Z tidak berinisiatif menyerang. Dia hanya melawan secara pasif. Meski begitu, dia tetap menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan dan kuat, yang membuat Luoping dan orang lain di belakangnya berseru dengan takjub. Paman Z telah menyembunyikan kekuatannya. Meskipun kita tidak mengetahui kultifasinya sebelumnya, menilai dari situasi saat ini, setidaknya dia adalah dewa mistik tingkat 8. Liao Cheng Yun berkata pada yang lain. Mereka semua mengetahui budidaya Mao Fei. Dia adalah ahli mistik imortal tingkat 7, tetapi dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Paman Z dan dengan mudah disegel. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa budidaya Paman Z lebih tinggi daripada dewa mistik tingkat 7. Seharusnya begitu. Kalau tidak, kepala keluarga Xi tidak akan mempercayai Paman Z untuk melindungi Kianer. Hanya dewa mistik level 8 atau lebih yang bisa melindunginya di kota Mooming. Luoping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Setelah Paman Z menyegel Mao Fei, dia tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menyaksikan pertempuran sengit antara tentara keluarga Xi dan tetua tamu keluarga Mao. Meskipun kedua belah pihak hanya bertarung sebentar, jarak di antara mereka terlihat jelas. Belum lagi tentara keluarga Xi, Sikian dengan cepat menekan lawannya. Lawan Sikian hanyalah seorang mistik imortal tingkat 1, bukan tetua tamu keluarga Mao. Karena jumlah tetua tamu yang setuju untuk membantu tidak mencukupi, beberapa dewa mistik tingkat 1 dan dewa mistik tingkat 2 dipilih untuk menambah jumlahnya. Meskipun mistik imortal tingkat 1 dari keluarga Mao relatif kuat, dia masih kalah dengan Sikian, nona muda ketiga dari keluarga Xi. Pada saat ini, pria itu dipaksa ke titik di mana dia tidak bisa melawan banyak bila angin yang dilepaskan oleh Sikian. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan bila angin. Bila angin yang dilepaskan oleh Sikian mengandung kekuatan inti surgawi yang sangat kuat dan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Serangannya tidak hanya menakutkan, tapi juga mengunci nafas lawan. Tidak peduli bagaimana lawannya menghindar, sulit untuk melarikan diri dari serangannya. Huff, pergilah ke neraka. Sikian berteriak dengan marah. Dia mengendalikan bila angin untuk melancarkan serangan dahsyat. Dalam sekejap, mereka menerobos pertahanan lawan dan mengenai tubuhnya, langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah menghadapi lawan, Sikian melihat sekeliling dan menemukan bahwa dua tentara keluarga Xi juga telah menangani lawan mereka. Ketika dia hendak bergabung dengan kelompok lain, seorang tetua tamu keluarga Mao tiba-tiba berteriak ketakutan. Oh tidak, Tuan Mao Fei telah disegel. Ayo cepat pergi. Tetua tamu melihat bahwa Mao Fei telah disegel. Setelah berseru kaget, dia segera melancarkan serangan sengit. Setelah melepaskan diri dari belitan lawan, dia dengan cepat terbang menjauh. Para tetua tamu keluarga Mao lainnya mendengar ini dan melihat ke arah Mao Fei. Kemudian, mereka semua melancarkan serangan yang kuat. Setelah menyingkirkan lawan, mereka semua lari ke kejauhan. Bawalah pramugaramu kembali bersamamu. Saat ini, suara Paman Z terdengar. Di saat yang sama, Mao Fei, yang disegel, terbang dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia menyusul tetua tamu keluarga Mao yang terbang dengan kecepatan tinggi dan jatuh kepelukannya. Ketika tetua tamu melihat bahwa itu adalah Mao Fei yang tersegel, dia terkejut dan segera terbang bersama Mao Fei. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tidak perlu mengejar. Tujuan kita hanya untuk melindungi Luoping dan yang lainnya. Jika kita membunuh terlalu banyak orang di keluarga Mao, hal itu pasti akan memperparah konflik antara kedua keluarga. Saya telah menyegel Mao Fei. Saya yakin setelah dia dibawa kembali, Mao Zensan harus berusaha keras untuk membuka segelnya. Ini juga merupakan peringatan bagi mereka. Paman Z berkata kepada Sikian dan yang lainnya, menghentikan mereka mengejar keluarga Mao. 917 Setelah mendengarkan kata-kata Paman Z, Sikian dan para penjaga berhenti dan kembali ke sisi Luoping. Mereka sangat menghormati Paman Z dan percaya pada kekuatan Paman Z. Karena Paman Z telah menyegel Mao Fei dan mengatakan bahwa perlu upaya untuk membuka segelnya, itu sudah cukup untuk memperingatkan klan Mao. Untungnya, kami memikirkannya dengan matang dan menilai bahwa klan Mao akan menunggu di kota Min terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami mengantar saudara Nalan dan yang lainnya ke sini. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh klan Mao. Kata Sikian. Kali ini, kami benar-benar harus berterima kasih kepada Kianer dan para senior klan si. Kami tidak bisa cukup berterima kasih. Kata Nalan Chong dan membungkuk pada Sikian dan yang lainnya. Luoping dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Sekarang klan Mao telah dikalahkan, kita tidak perlu merepotkan Kianer dan para senior. Kita bisa kembali sendiri. Nalan Chong melanjutkan. Nah, setelah Anda kembali, Anda harus berkultivasi dengan serius. Saya yakin ketika Anda keluar dari pengasingan, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Sikian mengingatkan mereka seperti orang yang lebih tua. Matanya menyapu Nalan Chong dan yang lainnya, dan akhirnya berhenti pada Luoping untuk waktu yang lebih lama. Ayo pergi. Setelah Nalan Chong selesai berbicara, dia segera terbang bersama Luoping dan yang lainnya dan terbang menuju klan Min. Setelah sosok semua orang berada jauh, Sikian juga pergi bersama para penjaga. Karena mereka semua ahli suan imortal, pertahanan kota Min tidak berguna bagi mereka. Oleh karena itu, mereka dan para ahli klan Mao dapat memasuki kota Min secara diam-diam. Rumah klan Min Begitu Luoping dan yang lainnya kembali ke klan Min, Min Sikiong bergegas ke halaman Min Yi, diikuti oleh dua pria parubaya. Kedua pria parubaya itu masing-masing berjalan menuju Nalan Chong dan Liao Cheng Yun. Wajah mereka awalnya menunjukkan kemarahan, tetapi setelah kemarahan itu meredah, mereka menjadi khawatir. Kedua pria parubaya ini secara alami adalah ayah Nalan Chong dan Liao Cheng Yun. Meskipun mereka menyalahkan mereka atas masalah besar tersebut, mereka juga mengkhawatirkan keselamatan mereka. Yier, apa yang terjadi? Ceritakan padaku dengan jelas. Min Sikiong bertanya dengan nada kasar. Meskipun mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Mu Ming dan mengetahui bahwa Min Yi dan yang lainnya telah menyinggung Tuan Muda kedua keluarga Mao, karena terlalu banyak rumor, mereka tidak mengetahui alasan sebenarnya. Ketika Min Yi melihat ini, dia hanya bisa menceritakan kepada mereka semua yang terjadi di kota Mu Ming. Dia tidak menyembunyikan apapun. Setelah Min Sikiong, guru keluarga Nalan dan guru keluarga Liao mendengarkan, mereka memahami kebenaran dari masalah tersebut. Mereka juga memahami perilaku Min Yi dan yang lainnya. Meskipun Tuan Muda kedua dari klan Mao yang pertama bersikap kasar, klan Mao adalah salah satu klan teratas di kota Mu Ming. Kekuatan klan itu tirani dan mereka memiliki banyak ahli abadi yang mendalam. Jika kamu dengan gegabu menyinggung klan Mao seperti ini, kamu benar-benar tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Untungnya, Chong Er kenal dengan Nona ketiga klan Xi. Jika bukan karena perlindungan terus-menerus dari klan Xi, kamu akan melakukannya. Telah kehilangan nyawamu di kota Mu Ming. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak diperbolehkan mengambil satu langkah pun keluar dari halaman ini. Lebih baik kamu fokus pada kultifasimu, apakah kamu mendengarku? Setelah Min Sikiong menunjukkan perilaku sembrono Min Yi dan yang lainnya, dia memerintahkan Min Yi untuk tidak keluar halaman dan berkultifasi dengan serius. Mengerti, ayah. Min Yi tahu bahwa masalah yang dia timbulkan kali ini memang sedikit besar. Dia tidak membantah dan menolak seperti sebelumnya dan langsung menyetujui permintaan Min Sikiong. Hef, Tuan Muda kedua dari klan Mao menindas Min Yi. Jika aku diberi kesempatan lagi untuk memilih, aku tetap tidak akan ragu untuk memberinya pelajaran. Kata Liao Cheng Yun dengan tegas. Diam. Guru keluarga Liao menegur dengan keras. Setelah menegur, dia merasa ada yang tidak beres dan langsung menatap Min Sikiong. Tuan Kota, saya tidak bermaksud begitu. Min Yi secara alami masih perlu dilindungi, tetapi tindakan mereka terlalu ekstrim. Tuan keluarga Liao takut Min Sikiong akan berpikir bahwa dia tidak ingin putranya melindungi keselamatan Min Yi, jadi dia segera menjelaskan. Aku mengerti maksudmu. Kali ini, meskipun Yuner sedikit ceroboh, dia melakukannya demi keselamatan Yer. Kita tidak bisa menyalahkannya. Baiklah, karena kamu sudah kembali, kembalilah dan berkultivasi dengan damai. Selama jangka waktu ini, jangan keluar. Min Sikiong tidak peduli dengan kata-kata guru keluarga Liao dan merasa bahwa tindakan Liao Cheng Yun sebelumnya dapat dimengerti. Kemudian, Min Sikiong meminta Nalan Chong dan Liao Cheng Yun untuk kembali ke keluarga mereka untuk berkultivasi, dan juga menasihati mereka untuk tidak keluar. Tuan Kota, kami tidak akan kembali ke keluarga kami untuk saat ini. Kami akan berkultivasi dalam pengasingan di tempat Min Yi. Anda tidak akan keberatan, kan? Kata Liao Cheng Yun. Setelah mendengar ini, guru keluarga Liao hendak marah. Namun dia dihentikan oleh Min Sikiong dan berkata, Saudara Liao, jangan marah. Karena mereka rukun, biarkan mereka tinggal di sini. Momong-momong, Yer punya banyak ruang rahasia di sini. Cukup bagi mereka untuk mengolahnya. Kamu bisa kembali tanpa khawatir. Mereka tidak akan punya masalah di sini. Aku akan membantumu menjaganya. Min Sikiong berkata kepada guru keluarga Liao dan guru keluarga Nalan. Aku hanya khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi kakak Min di sini. Namun, karena kakak Min berkata demikian, kami akan membiarkan dia tinggal di sini. Yer, kamu harus menjaga sikapmu di sini. Kata guru keluarga Liao. Conger, kamu tidak boleh menimbulkan masalah lagi di sini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Guru keluarga Nalan mengingatkan Nalan Cong. Mengerti. Liao Cheng Yun dan Nalan Cong menjawab bersamaan. Oleh karena itu, Min Sikiong, guru keluarga Liao, dan guru keluarga Nalan meninggalkan halaman rumah Min Yi. Min Yi dan yang lainnya akhirnya bisa santai. Sejak kita kembali, mari kita fokus pada budidaya. Lagi pula, kita telah memperoleh begitu banyak batu jiwa surgawi tingkat bumi. Salah jika kita tidak mengolahnya dengan benar. Kata Nalan Cong. Kamu benar. Kultivasi adalah hal yang paling penting. Min Yi, bawa kami ke ruang rahasia. Kata Liao Cheng Yun. Baiklah. Setelah Min Yi setuju, dia memimpin yang lain ke ruang rahasia. Namun, dia berhenti ketika dia menyadari bahwa Jin Nan dan yang lainnya tidak bergerak. Kakak Jin, ada apa? Liao Cheng Yun bertanya. Silakan berkultivasi. Momo-ngomong, tolong atur beberapa ruang rahasia untuk bawahanku. Aku tidak akan pergi. Sulit bagiku untuk menyerapki jiwa abadi. Bahkan batu jiwa surgawi tingkat bumi pun tidak berharga bagiku. Jin Nan berkata tanpa daya dengan ekspresi muram. Tuan Muda Tertua, Anda tidak bisa menyerah. Selama kami terus mencari, kami pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan tubuh Anda dan memungkinkan Anda berkultivasi lagi. Itu benar. Kami telah menanggung penghinaan begitu lama. Kami percaya bahwa Tuan Muda Tertua akan dapat berkultivasi lagi. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan mengikuti Tuan Muda Tertua kembali ke kota Jin dan mengambil kembali semua miliknya Anda. Tuan Muda Sulung, jangan khawatir. Meskipun kecepatan kultivasi kami lambat, kami pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Kami pasti akan melindungi Anda dengan segala cara. Kami tidak akan membiarkan Anda terluka. Semua pengikut Jin Nan berbicara dengan tulus. Hahaha, kenapa aku harus menyerah padahal aku punya bawahan setia seperti itu? Jangan khawatir, saya tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, saya pasti akan menemukan cara untuk berkultivasi lagi. Mulai sekarang, kamu bukan bawahanku, tapi saudara laki-lakiku. Aku yakin kita pasti bisa kembali ke kota Jin dan mengambil kembali semua milik kita. Jin Nan tertawa dan berkata kepada bawahannya. Benar-benar mengharukan. Kalau begitu, aku akan memberitahumu berita lain untuk membuat kalian semua bersemangat. Bukan tidak mungkin untuk memperbaiki pusar dan lautan kesadaran saudara Jin yang rusak parah. Jika saudara Jin memercayai saya, saya bersedia membantu saudara Jin memperbaiki pusar dan lautan kesadaran. Luo Ping tiba-tiba berkata pada Jin Nan dan bawahannya. Benar-benar, Tuan Muda Luo, apakah Anda benar-benar punya cara untuk menyembuhkan luka Tuan Muda kita? Salah satu bawahannya bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak seratus persen yakin, tapi setidaknya saya delapan puluh persen yakin. Itu semua tergantung apakah saudara Jin bersedia mengambil risiko. Luo Ping menjawab. Kenapa aku tidak berani? Bukannya aku belum pernah melihat metode brilian kakak Luo. Aku percaya padamu. Lagi pula aku cacat sekarang, delapan puluh persen sudah sangat tinggi bagiku, kenapa aku tidak mengambil risiko. Jin Nan berkata tanpa ragu-ragu. Mari kita pergi ke ruang rahasia sekarang. Saya akan menyembuhkan luka saudara Jin terlebih dahulu sebelum berkultivasi. Kamu bisa berkultivasi dulu, kata Luo Ping pada Min Yi. Tidak masalah. Saya juga ingin melihat betapa briliannya metode penjaga Luo. Tidak akan terlambat bagi saya untuk berkultivasi setelah Anda menyembuhkan saudara Jin. Saya juga ingin melihatnya. Saya juga ingin melihatnya. Nalan Chong dan Liao Cheng Yun berkata bersamaan. Oleh karena itu, semua orang pergi ke ruang rahasia bersama. Ketika Luo Ping dan Jin Nan memasuki ruang rahasia, yang lain menunggu dengan serius. Bawahan Jin Nan merasa gelisah. Di ruang rahasia, Luo Ping dan Jin Nan duduk bersila di tanah, saling berhadapan. Atas permintaan Luo Ping, Jin Nan segera menutup matanya dan dengan cepat memasuki keadaan hampa. Saat ini, Luo Ping juga menutup matanya. Setelah beberapa saat persiapan, roh primordialnya meninggalkan tubuhnya dan dengan cepat terbang ke laut kesadaran Jin Nan. Setelah roh primordialnya memasuki lautan kesadaran Jin Nan, mata Luo Ping berubah menjadi hitam pekat saat dia mengaktifkan mata dewanya. Di bawah pemindaian mata dewa, situasi di laut kesadaran Jin Nan menjadi lebih jelas dan menyeluruh. Bahkan bola gas spiritual yang secara naluriah tersembunyi terlihat jelas oleh Luo Ping. Ketika dia melihat bola gas spiritual Jin Nan, Luo Ping terkejut. Namun, dia tetap melepaskan kekuatan jiwanya tanpa ragu-ragu dan perlahan mendekati bola gas spiritual Jin Nan. Saat kekuatan jiwa Luo Ping mendekat, bola gas spiritual Jin Nan segera melepaskan seberkas cahaya kemasan yang menghalangi kekuatan jiwanya dan membuatnya sulit untuk mendekat. Karena mereka berada di laut kesadaran Jin Nan, dan karena itu melibatkan bola gas spiritualnya, Luo Ping tidak berani memaksa masuk. Dia hanya bisa secara perlahan mengendalikan kekuatan jiwanya dan bersaing dengan cahaya kemasan. Meskipun kekuatan jiwa Luo Ping jauh lebih unggul daripada orang lain pada level yang sama, budidayanya masih relatif rendah. Setelah satu putaran kompetisi, dia menyadari bahwa cahaya kemasan itu sangat kuat, dan dia tidak dapat menekannya. Sepertinya orang yang melakukan ini sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menyegel bola gas spiritual saudara Jin dengan kuat. Luo Ping berpikir sendiri. 918. Melalui mata Tuhannya, Luo Ping dapat dengan jelas memastikan bahwa ada segel yang dipasang pada bidang spiritual Jin Nan. Selain itu, segelnya sangat kuat dan kokoh. Untayan cahaya kemasan dilepaskan oleh segel, dan bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat menekannya. Saat ini, dia hanya bisa menekan cahaya kemasan sebelum mempelajari segelnya dengan cermat. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Dengan pemikiran itu, Luo Ping melepaskan kekuatan lima elemen tanpa ragu-ragu. Itu menyelimuti lingkup spiritual Jin Nan. Saat kekuatan lima elemen mendekat, cahaya kemasan menjadi semakin kuat. Ia mulai menolak kekuatan lima elemen, tapi kali ini, cahaya kemasan hanya bertahan sesaat sebelum ditekan oleh kekuatan lima elemen. Secara bertahap ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika Luo Ping melihat ini, dia secara alami mengeluarkan energi. Dia mengendalikan kekuatan lima elemen untuk menghancurkan cahaya kemasan seperti pisau panas menembus mentega. Segera, dia sepenuhnya memaksa cahaya kemasan itu kembali. Kekuatan lima elemen langsung masuk dan menyelimuti lingkungan spiritual Jin Nan. Setelah itu, kekuatan jiwa Luo Ping dengan cepat mendekat dan mulai menyelimuti dunia spiritual Jin Nan. Dia dengan cermat mempelajari segelnya. Setelah serangkaian pemeriksaan, Luo Ping menemukan bahwa segelnya sangat canggih. Metode yang digunakan untuk mengaturnya sangat rumit. Selain itu, itu adalah batas penyegelan yang dibentuk oleh kombinasi beberapa formasi. Sepertinya saya harus memahami semua formasi dalam kombinasi jika saya ingin membuka segel ini. Jika tidak, mungkin akan terjadi kecelakaan saat saya mencoba memecahkannya. Luo Ping berpikir sendiri. Karena itu, dia terus mempelajari segelnya. Dia ingin memahami berbagai formasi dalam kombinasi tersebut. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah ketika dia mencoba membuka segelnya. Proses mempelajari segel tersebut berlangsung selama setengah jam. Meski agak lama, Luo Ping senang akhirnya memahami berbagai formasi. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah membuka segelnya dalam satu gerakan. Dia harus membiarkan lingkungan spiritual Jin Nan mendapatkan kembali kebebasannya. Hanya dengan begitu ia dapat menyerapki jiwa abadi dan mengolahnya. Dengan demikian, Luo Ping menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan mulai mengendalikan kekuatan lima elemen. Dia membuka ruang di sekitar masa jiwa Jin Nan dan membagi kekuatan jiwanya menjadi beberapa halai. Menurut kendalinya, mereka melilit masa jiwa. Sambil berpikir, untayan api keluar dari tubuh Luo Ping. Mereka dengan cepat terbang ke sekeliling aura spiritual dan kemudian menyatu dengan beberapa halai kekuatan jiwa. Kemudian, di bawah kendali Luo Ping, kekuatan jiwa ini mulai menyerang dari berbagai posisi penghalang penyegel. Meski ditekan oleh kekuatan lima elemen, penghalang penyegel masih melepaskan kekuatan yang kuat untuk melawan. Namun, kekuatan pertahanan ini tidak mampu memblokir serangan kekuatan jiwa. Pada saat yang sama ketika kekuatan jiwa menyerang, api yang dibungkus dalam kekuatan jiwa juga melepaskan kekuatan penghancur yang bekerja pada penghalang penyegel. Seluruh proses penyerangan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Ekspresi Luo Ping tiba-tiba menjadi lebih serius, dan alisnya terkatup rapat. Ini akan menjadi momen paling kritis segera. Kita harus memastikan bahwa jiwa saudara Jin tidak terpengaruh. Luo Ping mengingatkan dirinya sendiri. Kemudian, ketika kekuatan jiwa menyerang penghalang penyegel untuk terakhir kalinya, itu langsung meledak dengan kekuatan yang kuat dan membuka segelnya dalam satu gerakan. Segelnya rusak, dan kekuatan yang sangat kuat mulai menimbulkan kekacauan. Pada saat yang sangat berbahaya ini, kekuatan jiwa Luo Ping sangat cepat. Itu langsung bergegas ke penghalang penyegelan dan melilit bidang spiritual Jin Nan. Pada saat ini, kekuatan penghalang penyegel benar-benar meletus dan menyebar ke segala arah. Namun, ketika bertemu dengan kekuatan lima elemen, ia dengan cepat ditekan dan tidak menyebar ke lautan kesadaran Jin Nan. Lingkungan spiritual Jin Nan tidak terluka sama sekali karena perlindungan kekuatan jiwa Luo Ping. Ketika kekuatan penyegelannya hilang, Luo Ping akhirnya rileks. Saya akhirnya memecahkan penghalang penyegelan. Lingkungan spiritual saudara Jin telah mendapatkan kembali kebebasannya. Selanjutnya, saya hanya perlu memperbaiki pusar saudara Jin, dan dia dapat berkultifasi lagi. Saat Luo Ping berpikir, dia menarik semua jenis kekuatan. Roh primordialnya terbang keluar dari lautan kesadaran Jin Nan dan mulai memasuki pusar Jin Nan. Saat Luo Ping membuka segel jiwa Jin Nan, seorang lelaki tua di halaman jauh di kota Jin berteriak ketakutan. Ekspresi Jin Song berubah saat dia berdiri di hadapannya. Oh tidak, penghalang penyegel di lautan kesadaran Tuan Muda Sulung telah rusak. Suara tetua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Apa, itu tidak mungkin. Tuan, bagaimana penghalang penyegel yang Anda buat bisa dipatahkan dengan mudah? Di kota Mo Ming ini, tingkat formasi susunan siapa lagi yang dapat dibandingkan dengan tingkat guru? Jin Song juga sedikit ragu saat berbicara. Meskipun kemampuan formasi susunanku tak tertandingi di kota Mo Ming, mereka berada di urutan terbawah di seluruh wilayah abadi. Mungkin sampah saudaramu itu berhasil menemukan ahli formasi dan berhasil menembus formasi penyegelan yang aku buat. Saat itu, guru telah memperingatkanmu bahwa kamu harus menghilangkan akar masalahnya. Namun, kamu terlalu berhati lembut dan bersikeras menyelamatkan nyawanya demi persaudaraan. Sekarang, setelah semua segelnya dibuka, dia bisa mulai berkultifasi lagi. Mengingat tingkat pemahaman dan bakatnya sebagai makhluk abadi mistik tingkat ketiga, saya yakin dia akan segera memulihkan kultifasinya dan melampaui dirinya yang dulu. Jika itu terjadi, Anda akan mendapat masalah. Tetua itu menegur Jin Song, menyalahkannya karena tidak membunuh Jin Nan secara langsung. Kalau tidak, dia tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Tuan, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Anda baru saja mengatakan bahwa hanya segel di lautan kesadaran saudara saya yang telah dibuka. Itu berarti segel di pusar belum dibuka. Ketika kamu memasang segelnya, bukankah kamu meninggalkan secercah kekuatan jiwa di masing-masing segel itu? Bisakah kamu berkomunikasi dengan gumpalan kekuatan jiwa itu sekarang dan menghentikan master formasi susunan itu agar tidak membuka segel di pusar lagi? Jin Song bertanya pada orang tua itu. Seharusnya aku bisa. Sebelumnya, karena cara orang itu memang brilian, aku tidak menyadarinya sama sekali dan tidak bisa menghentikannya. Sekarang kita tahu, kita tentu harus menghentikannya. Yang terbaik adalah kita bisa menghentikannya, tapi jika kita tidak bisa, kita hanya bisa menghancurkannya dengan segala cara. Mata si tua berkilat tajam saat dia berbicara dengan nada kasar. Mendengar ini, wajah Jin Song pun menunjukkan ekspresi kejam. Untungnya, segelnya sama. Kalau tidak, kita harus menghabiskan banyak waktu mempelajarinya. Sekarang, kita hanya perlu membuka segelnya dengan hati-hati menggunakan metode sebelumnya dan melepaskan jiwa saudara Jin yang baru lahir. Di pusar Jin Nan, roh primordial Luoping melihat segel pada jiwa Jin Nan yang baru lahir dan merasa sangat beruntung. Ini karena segel pada jiwa Jin Nan yang baru lahir sama persis dengan segel pada jiwa Jin Nan. Dia sudah memecahkannya sekali sebelumnya dan tentu saja lebih akrab dengannya. Dengan demikian, Luoping melepaskan gumpalan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia menggabungkan gumpalan api ke dalam kekuatan jiwanya dan mulai menyerang segel jiwa Jin Nan yang baru lahir. Pada awalnya, serangan Luoping tidak mendapat perlawanan yang kuat. Namun, setelah beberapa serangan, kekuatan dahsyat meledak dari segel dan melepaskan seluruh kekuatan jiwanya. Meskipun ada kekuatan lima elemen yang menekan segelnya, tampaknya itu tidak banyak berpengaruh. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Luoping berubah. Dia menjadi lebih berhati-hati. Mengontrol kekuatan jiwanya, Luoping dengan hati-hati mendekati segel itu lagi, berniat menyerangnya lagi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, segel itu melepaskan kekuatannya dan melepaskan kekuatan jiwanya lagi. Sebenarnya ada seseorang yang mengendalikan segelnya. Sepertinya tebakanku sebelumnya benar, orang yang memasang segel memang sangat ahli dalam formasi. Itu sebabnya dia bisa meninggalkan kekuatan jiwanya di dalam segel untuk waktu yang lama. Sepertinya orang yang memasang segel itu mengetahui bahwa aku telah membuka salah satu segelnya. Sekarang, dia mulai mengendalikan segel ini untuk mencegahku terus membukanya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menghancurkan kekuatan jiwa orang ini di segelnya sebelum aku bisa terus membuka segelnya. Luoping dengan cepat memikirkan inti permasalahannya. Ekspresinya sangat serius dan dia sangat berhati-hati. Lagi pula, dari kekuatan yang dikeluarkan oleh segel itu, orang yang memasang segel itu pasti sangat kuat. Itu sebabnya dia mampu melepaskan kekuatan jiwa Huo Yu Hao. Saat ini, dia hanya bisa menghancurkan kekuatan jiwa orang ini sebelum dia dapat terus membuka segelnya. Namun, cara menghancurkan orang ini adalah masalah besar. Bagaimanapun, dia berada di dalam pusar Jin Nan dan segelnya dipasang di luar jiwa Jin Nan yang baru lahir. Setelah berpikir sejenak, Luoping akhirnya memikirkan ide yang sangat bagus dan mulai melakukan serangan balik. Tubuh Luoping berkedip-kedip dengan kilat dan melepaskan Lei Guang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat mendekati segelnya. Lei Guang berwarna ungu. Itu adalah petir ungu yang telah disempurnakan Luoping di alam budidaya. Petir ungu Lei Guang ini diblokir oleh suatu kekuatan saat mereka mendekati segel. Kali ini, petir ungu Lei Guang hanya terhalang di tempatnya dan tidak dapat terus bergerak maju. Itu tidak seperti kekuatan jiwa sebelumnya yang terguncang. Melihat petir ungu Lei Guang menekan kekuatan di segel, Luoping segera mengendalikan petir ungu Lei Guang untuk memperkuat serangan, terus-menerus menyerang beberapa posisi di segel. Setelah menyerangnya tiga kali, saat Luoping hendak terus menyerang, ada perubahan lain pada segelnya. Lapisan cahaya hitam dengan cepat mulai membungkus segelnya. Dalam sekejap, setengah dari segelnya terbungkus. Melihat ini, ekspresi Luoping berubah drastis. Dia menyadari tujuan pihak lain. Sambil berpikir, sejumlah besar Lei Guang dilepaskan dari tubuhnya lagi. Kali ini, Lei Guang dengan cepat mendekati segel tersebut dan membentuk segel, membungkus segel tersebut. Segel Lei Guang dipasang kemudian tetapi diselesaikan terlebih dahulu. Pada saat ini, kilau hitam pada segel hanya tinggal sedikit lagi untuk membungkus segel sepenuhnya. Namun, saat ini, penyebarannya berhenti. Puh! Di halaman Jin Song, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Hal ini membuat Jin Song yang berada di seberangnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. 919 Tuan, ada apa denganmu? Mengapa kamu muntah darah? Mungkinkah master susunan itu sangat ahli sehingga bahkan kamu pun bukan tandingannya? Jin Song segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Aku tidak percaya, dia tidak hanya memurnikan petir ungu, tapi dia juga memurnikan petir hitam. Saya diserang oleh Lei Guang Hitam, yang membuat saya sulit untuk terus mengendalikan kekuatan jiwa untuk menyelesaikan proses penghancuran terakhir. Kekuatan gelap dalam petir hitam secara paksa memutus koneksi, dan lautan kesadaran saya rusak parah. Kata sesepuh kepada Jin Song sambil mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka di lautan kesadarannya. Apa? Dia menyempurnakan petir hitam. Petir hitam adalah petir yang sangat langka, dan sangat kuat. Orang ini benar-benar dapat memurnikan petir hitam. Tampaknya budidayanya tidak biasa. Aku tidak percaya saudara lelakiku yang tidak berguna menemukan ahli seperti itu. Dia sungguh beruntung. Bukankah itu berarti segelnya akan rusak seluruhnya dan dia bisa berkultifasi lagi? Saya sangat menyesal membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Masalah tidak akan ada habisnya. Jin Song sangat emosional dengan keberuntungan Jin Nan. Lalu, dia mulai khawatir. Bagaimanapun, tuannya tidak berhasil menghentikan Jin Nan, dan segel Jin Nan pasti akan rusak seluruhnya. Begitu Jin Nan bisa berkultifasi lagi, dengan kecepatan kultifasinya, dia akan segera mengejar dan melampauinya. Kemudian, Jin Nan pasti akan kembali ke kota Jin dan bersaing dengannya untuk posisi penguasa kota. Memikirkan hal ini, Jin Song sangat menyesal karena dia tidak langsung membunuh Jin Nan saat itu. Orang akan selalu melakukan kesalahan. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri dan menyesalinya. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh orang yang tidak berguna itu sebelum dia bisa tumbuh lagi. Namun, ini harus dilakukan secara diam-diam. Jika ayahmu tahu bahwa Jin Nan bisa berkultifasi lagi, dia pasti akan mengirim orang untuk melindunginya. Orang tua itu mengingatkan Jin Song. Mendengar ini, Jin Song mengangguk setuju. Wajahnya kejam dan kejam ketika dia berkata, Guru benar. Karena saya melakukan kesalahan, saya harus menebusnya. Sekarang, saya akan mengirim orang untuk secara diam-diam mencari tahu tentang saudara lelaki saya yang tidak berguna. Begitu saya tahu di mana dia berada, saya pribadi akan pergi dan membunuhnya. Jin Song berkata dengan nada serius. Mendengar ini, tetua itu tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia terus menyembuhkan luka di lautan kesadarannya. Adapun Jin Song, dia memanggil beberapa bawahan dekatnya dan memberi mereka instruksi. Huff, sekuat apapun kekuatan jiwamu, kamu tidak akan bisa lepas dari kekuatan kegelapan. Kali ini, bukankah lautan kesadaranmu akan rusak parah? Luoping mencibir dalam hatinya. Melihat lapisan lei guang hitam yang mengelilingi batas penyegelan, Luoping langsung mengingatnya sambil berpikir. Segera setelah itu, dia mengendalikan soul force untuk mendekat dan melancarkan serangan dengan cepat. Proses selanjutnya berjalan sangat lancar. Segera, segel pada jiwa Jin Nan yang baru lahir rusak. Ketika Luoping menarik semua kekuatannya, roh primordial meninggalkan pusar Jin Nan. Di ruang rahasia, Luoping tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jin Nan. Saat ini, Jin Nan masih dalam kondisi halus. Jadi, Luoping melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang menyelimuti kepala Jin Nan. Sesaat kemudian, Jin Nan terbangun. Ketika dia melihat Luoping menatapnya sambil tersenyum, dia langsung menjadi bersemangat. Saudara Luo, kamu berhasil. Jin Nan bertanya. Saya berhasil. Luoping menjawab. Ketika Jin Nan mendengar ini, dia segera mulai memeriksa pusar dan keadaan lautan kesadarannya. Senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Hahaha, ini bagus. Saya akhirnya bisa berkultifasi lagi. Langit telah memperlakukan saya dengan baik. Saudara Luo, kali ini saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya berdiri kembali. Mulai sekarang, Saudara Luo, Anda adalah dermawan dan teman setia saya. Di masa depan, selama kamu punya instruksi, aku, Jin Nan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Aku pasti tidak akan cemberut. Jin Nan tertawa bahagia. Lagipula, dia sudah lama menjadi cacat. Akhirnya dia bisa berkultifasi lagi. Ini membuatnya sangat senang. Selain bahagia, Jin Nan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Luo Ping atas bantuannya. Kata-katanya yang tulus menyentuh hati Luo Ping. Tidak apa-apa asalkan kita bersaudara. Jangan panggil aku dermawan. Itu membuat kita terdengar begitu jauh. Kita lihat saja nanti bagaimana keadaannya. Saya hanya berharap ketika Saudara Jin memulihkan kultifasinya, Anda tidak akan meremehkan saya, seorang dewa palsu. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Pada akhirnya, dia malah melontarkan lelucon. Haha, tidak pernah. Aku pasti akan meremehkanmu. Jin Nan tertawa lagi. Ketika ruang rahasia dibuka, orang-orang yang menunggu di luar memasang ekspresi penasaran di wajah mereka. Rombongan Jin Nan segera bergegas menghampiri Jin Nan dan Luo Ping. Tuan, bagaimana kabarnya? Salah satu pengikut bertanya dengan gugup. Setelah bertanya, semua orang melihat Jin Nan menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Mereka semua merasa situasinya tidak baik. Huh, metode kakak Luo sungguh brilian. Dia benar-benar menyembuhkan lukaku. Saya bisa mulai berkultifasi lagi sekarang. Apakah kamu bahagia? Jin Nan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada orang banyak. Wajahnya yang awalnya tanpa ekspresi segera berubah menjadi senyuman cerah. Orang-orang di seberangnya tertegun sejenak sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Jin Nan. Namun, mereka sangat senang mendengar Jin Nan dapat berkultifasi kembali. Bagus sekali, guru. Anda akhirnya bisa berkultifasi lagi. Para pelayan mengelilinginya dan berkata dengan gembira. Setelah bahagia, mereka pun mengungkapkan rasa terima kasih dan janjinya kepada Luo Ping. Meskipun Luo Ping tampaknya tidak peduli, dia sangat senang. Lagipula, dia tidak punya siapapun yang bisa diandalkan di wilayah abadi. Meskipun dia telah menjadi tetua dalam keluarga Min, keluarga Min masih sedikit lemah. Namun, Jin Nan berbeda. Jin Nan adalah penguasa kota abadi kelas 3. Begitu dia mewarisi posisi penguasa kota, dia akan mengendalikan banyak kota abadi kelas 4 seperti kota Min. Meskipun kota abadi kelas 3 masih dianggap lebih rendah di wilayah abadi, mereka cukup untuk diandalkan oleh Luo Ping. Oleh karena itu, Luo Ping tidak segan-segan berinisiatif membantu Jin Nan memperbaiki pusar dan lautan kesadarannya agar ia dapat berkultifasi kembali. Sekarang setelah dia menerima ucapan terima kasih dan janji dari Jin Nan dan para pengikutnya, Luo Ping merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang bijaksana. Setelah semua orang bahagia, di bawah pengaturan Min Yi, semua orang memilih ruang rahasia dan memulai kultivasi jangka panjang. Setiap orang telah memperoleh batu jiwa abadi tingkat duniawi dalam jumlah besar. Secara alami, mereka akan memanfaatkan batu jiwa abadi untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Luo Ping kembali ke ruang rahasia dan menyiapkan beberapa susunan sebelum memasuki pintu bawaan. Kali ini, tidak ada yang mengganggunya. Luo Ping bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Mengenai waktu spesifiknya, dia tidak yakin. Luo Ping mengeluarkan sejumlah besar batu jiwa abadi tingkat bumi dan menggantungnya di ruang hampa. Ia tidak ragu untuk mulai berkultivasi. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah meningkatkan kultivasinya. Meskipun kekuatan tempurnya relatif kuat, tingkat budidayanya rendah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu tidak dapat menutupi perbedaan tingkat kultivasi. Setelah memasuki alam abadi, dia telah melihat begitu banyak kultivator dengan tingkat kultivasi yang mendalam. Kekuatannya, yang semula berada di puncak budidaya di domain budidaya, tiba-tiba menjadi eksistensi di bawah. Meskipun dia telah siap secara mental untuk jatuh sebelum kenaikannya, ketika dia benar-benar menghadapinya, hatinya masih dipenuhi dengan emosi. Kultivasi tidak ada habisnya. Tidak ada yang tahu di mana akhir dari kultivasi. Setiap kultivator diam-diam menjelajah dan bergerak maju. Ketika mereka berpikir bahwa mereka telah berkultivasi hingga puncak, mereka akan menemukan bahwa ada tingkat kultivasi lain yang menunggu mereka. Oleh karena itu, banyak petani yang hanya bisa terus berkultivasi. Segalanya tampaknya dimulai dari awal, namun kenyataannya, semua yang mereka alami dalam kultivasi telah mengakar kuat di hati setiap kultivator, tanpa disadari mempengaruhi kondisi pikiran dan jalur kultivasi mereka di masa depan. Meskipun tingkat kultivasi Luoping saat ini relatif rendah di alam abadi, semua yang dialami di domain budidaya telah membuat pikirannya menjadi sangat matang dan tegas, memungkinkan dia untuk menguasai sejumlah besar keterampilan dan pengalaman tempur. Demikian pula, Luoping juga memiliki pemahaman mendalam tentang cara hidup dunia dan cara bertahan hidup. Namun, hati orang-orang berubah-ubah. Tidak peduli seberapa banyak dia berspekulasi, selalu ada saat di mana dia tidak dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, dia tetap harus sangat berhati-hati. Akselerasi waktu di gerbang langit masih 30 kali lipat. Setelah Luoping mengedarkan teknik budidayanya, sejumlah besar kijiwa abadi di batu jiwa abadi tingkat bumi mulai berkumpul dengan cepat di tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi kepompong dan memasuki masa budidaya yang panjang. Saat Luoping dan yang lainnya sedang berkultivasi, para prajurit kotamin akhirnya dapat menikmati hari-hari damai mereka, karena tidak ada yang bisa memukul mereka dengan cambuk kulit. Menara kota utama Kota Min, yang telah hancur selama pengepungan Kota Kui Xin dan dua kota lainnya, telah dibangun kembali. Saat itu, kekuatan Kota Min, Kota Liao Gu, dan Kota Ying telah mengejar tentara Kota Kui Xin sejauh ratusan ribu mil. Pada akhirnya, mereka telah membunuh lebih dari satu juta tentara musuh sebelum mundur. Adapun tiga penjuru Kota Min lainnya, tentara musuh yang tak terhitung jumlahnya juga telah terbunuh. Pertempuran pengepungan ini bisa dikatakan berakhir dengan kemenangan besar bagi Kota Min. Kota Kui Xin dan dua kota abadi lainnya tidak melakukan pergerakan apapun untuk waktu yang lama setelah pertempuran berakhir. Sepertinya mereka telah dipukuli habis-habisan dan terdiam. Posisi Luoping sebagai sesepuh sekte dalam telah diumumkan oleh Min Sikyong. Meski banyak orang yang keberatan, namun pada akhirnya tetap diputuskan. Adapun permintaan Min Sikyong agar Luoping menikahi Min Yi, telah dikesampingkan dan tidak disebutkan lagi. Bagaimanapun, Luoping sekarang adalah tetua sekte dalam keluarga Min, jadi Min Sikyong tidak terburu-buru. Tidak lama setelah Luoping dan yang lainnya mengasingkan diri, keluarga kelas A dan Kota Abadi. Kelas A di domain abadi telah mengirim sejumlah besar ahli ke berbagai kota abadi di bawah yurisdiksi mereka. Di permukaan, dikatakan bahwa mereka ada di sini untuk memeriksa perkembangan kota abadi. Namun, mereka diam-diam memeriksa kondisi fisik penguasa kota-kota abadi. Domain abadi yang awalnya damai dipenuhi arus bawah. Semua orang panik, tidak tahu apa yang terjadi. Banyak penguasa kota dari kota abadi merasa gelisah, karena mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan atasan mereka. 920. Para ahli dari keluarga kelas 1 dan kota abadi kelas 1 tidak memberikan penjelasan apapun. Setelah sampai di kota abadi di bawah, mereka segera mulai memeriksa kondisi penguasa kota. Selama tidak ada kelainan pada penguasa kota, para ahli secara alami tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninggalkan kota abadi. Namun, banyak juga penguasa kota yang dibunuh langsung oleh para ahli karena alasan yang tidak diketahui. Dalam waktu singkat, sejumlah besar penguasa kota terbunuh di seluruh wilayah abadi. Hal ini membuat para penguasa kota yang tersisa gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu apakah mereka akan menemui tujuan yang sama. Orang-orang dari kota abadi lainnya tidak mengetahui apa yang telah terjadi, namun banyak tentara di kota Mooming dan kota Jin yang mengetahui dengan jelas mengenai hal tersebut. Ini karena merekalah penyebab masalah ini. Tampaknya senior Huyansuo telah berhasil kembali ke keluarga Huyansuo dan memberitahu mereka tentang skema kamar dagang Han Yan. Sekarang, keluarga kelas 1 dan kota abadi ini sangat cepat bertindak tanpa ragu-ragu. Jelas, mereka sangat takut dengan skema kamar dagang Han Yan. Bagaimanapun, operasi rahasia kamar dagang Han Yan telah dilakukan selama jutaan tahun. Bertahun-tahun dan mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Setelah sekian lama, banyak penguasa kota pasti telah dikendalikan. Jika keluarga kelas 1 dan kota abadi ini tidak dapat melenyapkan mereka secepat mungkin, mereka tidak akan merasa nyaman. Kata sekian di halaman rumahnya. Saya benar-benar tidak menyangka ambisi kamar dagang Han Yan menjadi begitu besar. Tampaknya keluarga sangguan telah lama memiliki niat untuk mendominasi domain abadi. Itu sebabnya mereka mendirikan kamar dagang Han Yan sebagai kedok dan benteng untuk mencapai tujuan. Tujuan mereka mendominasi domain abadi. Untungnya, senior Huyan Suo mengetahui skema kamar dagang Han Yan dan untungnya selamat. Jika tidak, seluruh wilayah abadi akan terjerumus ke dalam perang besar dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, kalian semua telah berkontribusi dalam masalah ini. Jika kalian tidak menyelamatkan senior Huyan Suo, seluruh domain abadi tidak akan bisa mendeteksinya, apalagi mengambil tindakan pencegahan. Aku hanya tidak tahu apakah ada penguasa kota di kota Mo Ming kita yang telah dibunuh oleh kamar dagang Han Yan dan disempurnakan menjadi boneka. Kepala keluarga si menebak tujuan keluarga sangguan. Dia senang Huyan Suo menemukan skema ini. Sekarang, dia mulai khawatir jika ada penguasa kota di kota Mo Ming yang dibunuh oleh kamar dagang Han Yan. Saya harap cakar jahat kamar dagang Han Yan belum meluas ke kota Mo Ming kita. Kata si Kian. Baiklah, Kianer, kamu harus mulai berkultivasi sekarang. Jangan sia-siakan batu jiwa abadi tingkat bumi yang diberikan Nalan Cong dan yang lainnya padamu. Patriark Si mengingatkan. Aku tahu, Bu. Si Kian menjawab. Oleh karena itu, si Kian juga mulai berkultivasi dalam pengasingan, berusaha meningkatkan kultivasinya. Di kota Min, Min Si Kiong merasa tidak nyaman saat menyambut kedatangan dua pembangkit tenaga listrik dari keluarga Kong. Setelah mereka berdua tiba, mereka tidak banyak bicara dan langsung mulai memeriksa tubuh Min Si Kiong. Setelah serangkaian penyelidikan, kedua ahli tersebut tidak menemukan sesuatu yang aneh pada Min Si Kiong. Karena itu, mereka segera meninggalkan kota Min dan bergegas ke kota abadi lainnya. Min Si Kiong penuh keraguan, tetapi selama dia tidak kehilangan nyawanya di tempat seperti banyak penguasa kota abadi lainnya, dia sudah sangat bahagia dan tidak terlalu memikirkannya. Badai di seluruh alam abadi ini berlangsung lama sebelum berhenti. Ketika semuanya berakhir, banyak penguasa kota dari kota abadi dalam jurisdiksi klan dan kota kelas satu terbunuh di tempat. Meskipun banyak anggotanya terbunuh, klan dan kota abadi ini sangat lega. Bagaimanapun, hal terpenting adalah menghilangkan elemen berbahaya tepat waktu. Kota-kota yang telah kehilangan penguasa kotanya dengan cepat memilih penguasa kota baru, yang tidak mempengaruhi tatanan normal kota abadi. Namun, di bawah perintah klan dan kota kelas satu, kota surgawi ini memperkuat pertahanan mereka dan mulai mencari orang-orang mencurigakan yang telah memasuki kota surgawi. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang dengan cepat naik ke posisi tinggi di kota surgawi. Benar saja, gerakan besar ini dengan cepat membuahkan hasil. Banyak kota abadi benar-benar menemukan beberapa orang luar yang aneh dengan niat buruk. Ada juga beberapa pembudidaya yang ingin melarikan diri secara diam-diam dari kota abadi karena khawatir akan terbongkar, namun mereka juga ditangkap dan dibawa kembali. Pembersihan ini menghilangkan banyak anggota kamar dagang Han Yan yang dikirim ke kota abadi, yang merupakan pukulan besar bagi kamar dagang. Tidak lama setelah semua kota abadi diperiksa, klan dan kota abadi mengeluarkan perintah lagi, meminta sekte abadi dan sekte daois di bawah yurisdiksi mereka untuk merekrut sejumlah besar murid dari waktu ke waktu untuk memperluas kekuatan sekte mereka. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, sekte abadi dan sekte serta kekuatan taoisme secara alami mulai merekrut murid tanpa ragu-ragu. Sesekali, sekte abadi dan sekte serta kekuatan taoisme ini akan merekrut murid. Selama mereka bersedia bergabung dengan beberapa kota dan keluarga abadi di dekatnya, mereka dapat mengikuti tes. Selama mereka lulus ujian, mereka bisa menjadi murid sekte ini. Jika mereka tidak lulus, tidak masalah. Bagaimanapun, mereka bisa pergi ke sekte lain untuk mengikuti tes. Metode pengujian setiap sekte berbeda. Bagi banyak kota dan keluarga abadi, peluangnya lebih tinggi. Dengan cara ini, sekte abadi dan sekte taoisme ini mengadakan total empat upacara perekrutan murid. Interval antara masing-masingnya adalah sekitar 100 tahun. Sekarang, ada sekitar 10 tahun sebelum perekrutan murid kelima. Saat ini, Luoping dan yang lainnya telah berkultivasi selama 500 tahun. Di ruang gerbang surga di gerbang Suantian, Luoping masih terbungkus dalam kijiwa abadi. Di sekeliling tubuhnya, hanya ada batu jiwa abadi tingkat bumi yang mengambang di kehampaan. Tidak banyak kijiwa abadi yang tersisa di batu jiwa abadi tingkat bumi ini. Saat Luoping dengan panik menyerap kijiwa abadi, ia dengan cepat menghilang. Ketika kijiwa abadi di sekitar Luoping terserap seluruhnya, Luoping membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. Setelah merasakan kultivasinya, Luoping menunjukkan senyum puas di wajahnya. Keabadian palsu tingkat 5. Meski hanya 4 level, ini dianggap sangat cepat untuk teknik 3 elemen dalam satu ilahi yang saya kembangkan. Metode kultivasi ini sungguh menakjubkan. Baik itu kispiritual langit dan bumi atau kijiwa abadi, dapat dibagi menjadi 3 dan mengalir ke 3 lokasi berbeda di pusar. Aku hanya tidak tahu keberadaan seperti apa lokasi pusar itu. Esensi sejati yang terbentuk dengan menyerapki spiritual langit dan bumi menjadi lebih kuat setelah menyerapki jiwa abadi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana navel akan berevolusi. Namun, selama itu bisa meningkatkan kekuatanku tanpa mempengaruhi kondisi tubuhku, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun Luoping puas dengan kecepatan kultivasinya, dia juga memiliki keraguan tentang metode kultivasi khususnya dan tubuh bagian bawah khusus navel. Bagaimanapun, dia mengembangkan 3 elemen dalam satu teknik ilahi. Jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya, itu akan beberapa kali lebih lambat daripada kultivator biasa. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada di gerbang surga di mana waktu 30 kali lebih cepat, pasti akan sulit baginya untuk berkultivasi ke alam abadi palsu tingkat 5. Adapun tubuh bagian bawahnya, esensi sejati asli navel, setelah menyerapki jiwa abadi, kekuatannya meningkat pesat. Namun, Luoping tidak mengetahui keberadaan seperti apa itu. Lagipula, dia belum pernah bertemu dengan seorang kultivator yang berada dalam situasi yang sama dengannya. Namun, selama tubuh bagian bawah navel tidak mempengaruhi tubuhnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah 500 tahun, setelah sekian lama berkultivasi, inilah waktunya keluar dan melihat-lihat. Luoping meninggalkan gerbang surga dan muncul di ruang rahasia. Setelah menonaktifkan formasi, dia meninggalkan ruang rahasia dan memasuki halaman Min Yi. Dia tidak melihat siapapun di halaman Min Yi. Ini membuatnya berpikir bahwa yang lain masih berkultivasi. Oleh karena itu, dia meninggalkan halaman dan pergi ke persatuan tetua keluarga Min. Sebelumnya, meskipun Min Sikiong telah mengumumkan identitasnya sebagai tetua Sekte Dalam, dia telah membuang waktu berhari-hari di kota Mooming. Setelah kembali, ia segera mulai berkultivasi. Oleh karena itu, dia tidak menukarkan token tetua Sekte Dalam. Sekarang, dia ingin menukar token tetua tamunya dengan token tetua Sekte Dalam. Bagaimanapun juga, budidayanya telah menembus false immortal level 5 dan dia memenuhi syarat untuk menjadi tetua Sekte Dalam. Setelah memasuki persatuan tetua, Luoping langsung menuju ke posisi tetua Sekte Dalam yang sedang bertugas dan menyerahkan token tetua tamu miliknya. Aku ingin menukarnya dengan token tetua Sekte Dalam. Kata Luoping. Ketika penatua Sekte Dalam yang bertugas mendengar ini, dia melihat ke arah Luoping. Dia langsung terkejut dan memandang Luoping dari atas ke bawah dengan tidak percaya. Elder Luo, kultifasimu telah mencapai level 5 false immortal. Kata tetua Sekte Dalam yang sedang bertugas dengan nada terkejut. Ketika Luoping dikepung oleh tiga kota dalam pertempuran Kota Min, dia melangkah maju dengan berani dan memberikan kontribusi penting bagi kemenangan Kota Min. Oleh karena itu, hampir semua ahli Kota Min yang muncul di menara kota utama melihat keanggunan Luoping. Penatua Sekte Dalam ini adalah salah satunya. Karena dia mengenal Luoping maka dia terkejut dengan kultifasi Luoping. Saya beruntung bisa menerobos. Dibandingkan dengan Anda, Penatua, masih ada celah yang besar. Luoping berkata dengan rendah hati. Melihat sikap Luoping dan kecepatan kultifasi Luoping, Penatua Sekte Batin ini sangat puas dan mengaguminya. Meskipun dia sekarang adalah seorang false immortal level 7, kecepatan kultifasinya tidak dapat dibandingkan dengan Luoping. Sebagai Tetua Sekte Dalam keluarga Min, dialah yang benar-benar memikirkan perkembangan keluarga Min. Sekarang, Tetua Sekte Dalam ini secara alami sangat senang melihat kecepatan kultifasi Luoping. Dengan kecepatan kultifasi Luoping, akan sangat cepat baginya untuk menerobos ke alam abadisuan. Kultifasi hanya bersifat sementara. Dengan kecepatan kultifasi Penatua Luo, saya yakin Anda akan segera menyusul saya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Penatua Luo, saya yakin kekuatan tempur Anda saat ini pasti tidak di bawah kekuatan saya. Tampaknya penilaian kepala keluarga benar. Penatua Luo memang seorang jenius budidaya yang langka. Tetua yang bertugas tersenyum saat dia memuji Luoping. Saat dia berbicara, Penatua Sekte Dalam mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Luoping. Itu adalah tanda yang mewakili identitas Tetua Sekte Dalam.